Tidak peduli apa, Wang Chen tidak akan pernah berpikir bahwa orang yang akan muncul saat ini adalah Teng Hao, musuh terbesarnya. Empat bulan yang lalu, Wang Chen benar-benar menjalani jalan hidup dan mati di tangan Teng Hao. Jika bukan karena kemunculan utusan dari Gunung Sainte yang telah menyelamatkannya, Wang Chen tidak berani membayangkan konsekuensi dibawa pergi oleh Teng Hao. Teng Hao pasti tidak akan membiarkannya pergi. Pada saat itu, meskipun dia memiliki tubuh Fajra tak terkalahkan, esensi darah, dan daging, lalu kenapa? Jika dia ditemukan oleh Teng Hao, Wang Chen pasti akan tetap mati. Oleh karena itu, Wang Chen harus bersuka cita. Dapat dikatakan bahwa bagaimanapun juga, utusan dari Gunung Sainte telah menyelamatkan Wang Chen sekali. Setelah itu, Wang Chen memulihkan diri dan berkultivasi di tempat tersembunyi di api penyucian tingkat kelima selama lebih dari tiga bulan. Kemudian, dia sampai ke api penyucian tingkat enam. Dalam satu bulan ini, di api penyucian tingkat enam, Wang Chen benar-benar tidak menemui masalah apapun. Namun kini, krisis telah muncul. Mungkin keributan akibat terobosannya terlalu besar. Atau mungkin Teng Hao telah menerima kabar. Bagaimanapun, di depan Wang Chen, pasti ada krisis. Menyipitkan matanya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, ekspresinya langsung menjadi dingin dan serius. Astaga! Dan dalam sekejap mata, Teng Hao sudah menyapu depan Wang Chen. Wang Chen, hahaha, tidak pernah terpikir kita akan bertemu lagi. Setelah muncul di depan Wang Chen, Teng Hao tercengang saat melihat Wang Chen. Lalu, dia tertawa karena terkejut. Kenyataannya, Teng Hao benar-benar tidak tahu bahwa Wang Chen telah mencapai api penyucian tingkat ke-6. Kalau tidak, mengapa dia hanya datang mencari Wang Chen sekarang? Berita tentang Wang Chen yang datang ke api penyucian tingkat 6 sangat tersembunyi. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Setidaknya, Teng He belum mengetahuinya. Jika tidak, bahkan jika dia harus menjungkir balikan seluruh api penyucian tingkat ke-6, dia masih dapat menemukan Wang Chen sesegera mungkin. Perlu diketahui bahwa pertempuran 4 bulan lalu masih segar dalam ingatan Teng He. Langkah tari langit Wang Chen semakin memikat Teng Hao. Dalam 4 bulan terakhir, dia bahkan diam-diam menyelinap kembali ke api penyucian tingkat ke-5-2 atau 3 kali, mencoba menemukan sosok Wang Chen, tanpa ada yang mengetahuinya. Namun sayang sekali dia gagal. Wang Chen tidak terlihat dimanapun di alam api penyucian tingkat ke-5. Hal ini membuatnya merasa sangat marah. Bagaimana Wang Chen menghilang? Mungkinkah dia meninggal karena luka-lukanya setelah pertempuran besar itu? Kemungkinan hal itu terjadi tidaklah tinggi. Dan siapakah yang menyelamatkan Wang Chen hari itu? Di dalam alam api penyucian tingkat ke-5, seseorang dengan kekuatan seperti itu. Utusan Gunung Sainte Teng Hao langsung teringat pada utusan Gunung Sainte. Namun, dia tidak berani mempercayainya. Utusan Gunung Sainte sepertinya tidak perlu membantu Wang Chen, bukan? Apakah ada hal lain yang terjadi? Tidak peduli apapun, Teng Hao telah kehilangan kontak dengan Wang Chen. Hal ini membuatnya kembali ke api penyucian tingkat 6 dengan suram. Dia hanya bisa menunggu kesempatan. Namun baru-baru ini, selama dua hari ini, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Puncak Jiuluan berjarak kurang dari 100 mil jauhnya dari Gunung Terapung tempat dia berada. Dia mendengar ada pendatang baru di sini baru-baru ini. Awalnya, Teng Hao sedang mencari Wang Chen, jadi dia tidak datang untuk melihatnya. Namun dalam dua hari ini, suasana di puncak Jiuluan tiba-tiba menjadi kacau. Namun, dia tiba-tiba menjadi tirani. Ini adalah tanda seorang ahli menerobos. Dia sangat mengenalnya. Siapa itu? Kekuatan Tuhan. Mustahil. Bagaimana bisa ada terobosan setelah kekuasaan Tuhan? Bahkan jika dia ingin membuat terobosan, dia masih harus melangkah ke level tertinggi itu. Menembus ke level itu tidaklah mudah. Pasti akan terjadi guntur, langit akan berubah warna, dan bumi akan berguncang. Pendatang baru ini jelas tidak bisa mencapai level itu. Lalu, mungkinkah itu bukan kekuatan Tuhan yang menerobos? Jika itu bukan kekuatan Tuhan, lalu, apa itu? Siapa itu? Bagaimana mungkin seseorang yang belum mencapai peringkat kekuatan Tuhan bisa masuk ke api penyucian tingkat ke-6? Hal ini benar-benar membuat Teng Hao penuh keraguan. Wang Chen. Saat dia bingung, tiba-tiba, Teng Hao sepertinya memikirkan sesuatu. Wang Chen. Benar, hal pertama yang dia pikirkan adalah Wang Chen. Wang Chen belum masuk ke jajaran kekuatan Tuhan, tapi dia sudah memiliki kekuatan-kekuatan Tuhan. Dan itu adalah pendatang baru. Di api penyucian tingkat ke-5, dia belum dapat menemukan keberadaan Wang Chen. Mungkinkah, dia telah mencapai api penyucian tingkat 6? Pendatang baru itu. Faktanya, dengan kekuatan Wang Chen, sepertinya dia memang memenuhi syarat untuk melangkah ke api penyucian tingkat ke-6. Setelah memikirkan hal ini, Teng Hao tiba-tiba tidak bisa tetap tenang. Hal pertama yang dia lakukan adalah terbang ke arah ini, ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Dengan satu pandangan, Teng Hao terkejut. Wang Chen. Benar saja, itu adalah Wang Chen. Di depannya, jika orang yang muncul di depannya bukan Wang Chen, lalu siapa lagi? Dengan ini, Teng Hao sangat gembira. Ini bisa dianggap sebagai kejutan yang menyenangkan. Melihat Wang Chen di sini, apakah itu berarti teknik rahasia yang dia cari dengan susah payah akan ada di tangannya? Kali ini, siapa yang bisa menyelamatkan Wang Chen? Ketika dia memikirkan hal ini, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Teng Hao. Melihat Teng Hao muncul di depannya, Wang Chen mendengus dengan ekspresi jelek. Dia tidak menyangka mereka akan bertemu lagi secepat ini. Awalnya, dengan rencana Wang Chen, dia akan berlatih keras di tempat ini selama satu tahun, setidaknya satu tahun. Selama dia punya waktu satu tahun, ada kemungkinan besar dia akan masuk ke dalam jajaran prajurit kaisar tingkat tinggi. Pada saat itu, ditambah dengan startem pering bodi tingkat 10 dan tubuh Fajra tak terkalahkan, dia akan memiliki kemampuan untuk melawan Teng Hao. Atau, lebih tepatnya, waktu tiga tahun. Tiga tahun. Selama dia tinggal di api penyucian tingkat ke-6, mengandalkan Yuan Qi yang sangat padat untuk berlatih selama tiga tahun, ditambah dengan harta alam yang diberikan Gunung Sainte kepadanya, Wang Chen yakin bahwa dia dapat masuk ke dalam jajaran api penyucian. Pakar bela diri dewa. Jika itu masalahnya, apakah dia masih takut pada Teng Hao? Sayangnya, surga tidak setuju dengannya. Sekarang, dia telah bertemu Teng Hao. Hati Wang Chen langsung tenggelam. Saat ini dia masih belum bisa bersaing dengan Teng Hao. Namun, satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah bahwa setelah dua kemajuan ini, Wang Chen telah masuk ke jajaran kaisar prajurit peringkat 5. Ini juga berarti Wang Chen tidak lagi lemah seperti sebelumnya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Teng Hao, dia tidak akan membiarkan dirinya dibantai oleh Teng Hao. Hei hei, Wang Chen, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi di sini. Melihat ekspresi jelek Wang Chen, Teng Hao sangat gembira. Menurutnya, ini pertanda Wang Chen merasa bersalah. Wang Chen, serahkan serangkaian teknik gerakan itu. Dalam kegembiraannya, Teng Hao langsung mendengus tanpa menyembunyikannya. Kekayaan orang yang tidak bersalah akan menjadi kehancurannya. Langkah tarian surgawi yang ditampilkan Wang Chen benar-benar terlalu mencolok. Ada juga Mata Rose Fins, Bayi Reinkarnasi, Wan Jia Jin Jing. Teng Hao tidak akan melepaskan semua ini. Jangan pernah memikirkannya. Wang Chen dengan dingin mendengus. Energi sebenarnya di tubuhnya melonjak. Dia, yang baru saja naik ke peringkat 5 Emperor Warrior, siap bertarung saat ini. Ingin langkah tarian surgawi, jangan pernah memikirkannya. Hei hei, bagus sekali. Sangat bagus. Melihat penolakan tegas Wang Chen, Teng Hao mencibir. Kali ini, aku ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Meskipun itu penduduk Gunung Sainte, jangan pernah memikirkannya. Teng Hao mendengus dingin. Ketika dia melihat Wang Chen muncul di lapisan ke-6 api penyucian, dia sudah dapat menebaknya. Orang yang menyelamatkan Wang Chen pastinya adalah utusan Gunung Sainte. Selain dia, siapa lagi yang bisa melakukannya? Terlebih lagi, tanpa izinnya, bagaimana Wang Chen bisa masuk ke lapisan ke-6 api penyucian? Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Tapi, itu tidak penting lagi. Bunuh Wang Chen dulu, lalu pikirkanlah. Adapun sisi Gunung Sainte. Tunggu sampai dia menguasai rangkaian teknik gerakan itu, dengan kekuatannya, kenapa dia harus takut pada utusan Gunung Sainte. Niat membunuh Teng Hao melonjak. Domain, bangkit. Karena niat membunuhnya, Teng Hao segera mengaktifkan domainnya. Domain ilusi. Jangan pernah memikirkannya. Melihat Teng Hao hendak memanggil wilayah kekuasaannya, Wang Chen meraung. Setelah menderita kerugian sekali, Wang Chen tentu saja tidak akan menderita untuk kedua kalinya. Meskipun dia sangat tidak mau. Tapi, Wang Chen tahu bahwa melarikan diri sekarang mungkin adalah pilihan terbaik. Dengan kekuatannya saat ini, masih sulit baginya untuk melawan Teng Hao. Tapi, melarikan diri, seharusnya tidak menjadi masalah. Menderita, saat ini dia masih belum cukup kuat. Dia masih harus bertahan. Dia sepertinya tahu apa yang dikatakan Suetian Siong ketika dia bertemu dengannya lebih dari sebulan yang lalu. Mundur selangkah dan kamu akan melihat dunia. Jika satu langkah saja tidak cukup, ambillah satu langkah mundur. Di mana ada kehidupan di sana ada harapan. Sosok Wang Chen berbalik, energi sejati memancar keluar. Pergi. Sambil mengaum, Wang Chen langsung lari ke kejauhan. Wuss. Angin menderu-deru. Sosok Wang Chen seperti anak panah yang lepas dari busurnya, berlari keluar. Jika dia terselubung dalam domain tersebut, itu akan merepotkan. Delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka, Rose Vince berkobar. Kecepatan Wang Chen mencapai puncaknya. Di bawah langkah dewa angin, seluruh tubuh Wang Chen berubah menjadi angin puyuh, tersapu. Menurutmu ke mana kamu akan pergi? Melihat Wang Chen ingin melarikan diri, Teng Hao mencibir. Melarikan diri, menurutmu ke mana kamu akan pergi? Menurutnya, jika Wang Chen ingin melarikan diri, itu pertanda bersalah. Kali ini, dia tidak akan memberi kesempatan pada Wang Chen. Menutupi. Dengan mendengus ringan, domain itu langsung melonjak ke langit, menutupi Wang Chen. Saat domain itu menyelimutinya, dalam sekejap, kabut tebal bergulung, naik, dan ilusi muncul kembali. Shuro memenuhi langit, dan setan menari. Pada saat ini, segala sesuatu di depan Wang Chen tiba-tiba menjadi ilusi. Pada saat ini, ruang di depan Wang Chen tiba-tiba menjadi terdistorsi. Domainnya, masih terbentuk. Pada akhirnya, Wang Chen masih selangkah terlalu lambat. Hahaha, Wang Chen, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri sekarang. Mati. Melihat Wang Chen terselubung dalam domain tersebut, senyum Teng Hao sangat cerah. Di matanya, Wang Chen saat ini seperti seekor domba yang menunggu untuk disembeli. Dia melihat perjuangan Wang Chen yang tak berdaya, dan melihat pemandangan teknik gerakan luar biasa di tangannya. 1272 Cibiran Teng Hao, pada saat ini, begitu memekakkan telinga di telinga Wang Chen. Dia masih terlambat satu langkah. Dia tidak menyangka batas ilusi akan terbentuk begitu cepat. Alis Wang Chen menyatu saat dia melihat ilusi yang terus muncul di sekitarnya. Menutup matanya, dia menenangkan dirinya. Melepaskan jiwa ilahinya, Wang Chen mengamati sekelilingnya. Bahaya. Mungkin, jika itu terjadi 4 bulan yang lalu, dia akan menunggu kematian di depan Teng Hai jika dia menghadapi situasi ini. Namun, Wang Chen saat ini bukan lagi Wang Chen di masa lalu. Mungkinkah dia yang sekarang bisa dengan mudah dibunuh oleh Teng Hao? Hanya saja energi asal sejati miliknya telah meningkat dua tingkat. Namun, peningkatan energi esensi sejati sebanyak dua tingkat tidak dapat dianggap remeh bagi Wang Chen. Terutama ketika dia telah membuka delapan gerbang tersembunyi batin dan bakat garis keturunannya, kekuatan garis keturunannya, peningkatan kekuatan ini dimaksimalkan. Air mata luar angkasa, dewa angin yang tak tertandingi. Akhirnya, saat berikutnya, Wang Chen menutup matanya dan mendengus dingin. Dengan raungan marah, sosok Wang Chen tiba-tiba bergerak. Sambil mencibir, dia berlari menuju sisi timur wilayah kekuasaan. Suosh, 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 suosh. Sosoknya bersinar, menembus ribuan ilusi. Tanpa keinginan apapun, pikirannya tenang, pikirannya tenang, dan pikirannya kosong. Pada saat ini, Wang Chen telah mencapai alam yang menakjubkan. Dengan alam seperti itu, dia bisa melihat semuanya. Dia bisa melihat semuanya, seolah-olah ilusi ini tidak ada. Alasan utamanya adalah karena domain alam ilusi belum sepenuhnya dilepaskan, sehingga kekuatannya belum dapat ditampilkan sepenuhnya. Karena keterbatasan waktu, domain ini hanya berbentuk, dan esensinya belum sepenuhnya ditampilkan. Sekarang, ini adalah kesempatan terbaik Wang Chen. Jika tidak, ketika domain sudah sepenuhnya terbentuk, tidak akan mudah bagi Wang Chen untuk menerobos. Dalam sekejap mata, Wang Chen bergegas ke tepi timur domain. Mengubah tangannya menjadi cakar, cahaya dingin melintas di mata Wang Chen. Detik berikutnya, tangannya tiba-tiba merobek penghalang itu. Suara mendesing. Suara robekan yang teredam terdengar. Setelah jeda sebentar, Wang Chen tiba-tiba merobek batas domain. Ini adalah pelajaran yang dipelajari Wang Chen dari pelajaran sebelumnya. Dengan bimbingan utusan Gunung Sainte, Wang Chen telah menemukan titik terobosan sebelum domain ilusi disempurnakan. Wilayah ilusi itu memang sangat kuat. Namun, kekuatan domain ini juga dibangun di atas semacam kelemahan. Kalau tidak, bukankah domain ilusi tidak akan terkalahkan? Domain alam ilusi ini bukanlah Ling Yu yang terkuat. Karena itu memerlukan waktu lebih lama. Seiring berjalannya waktu, kekuatan domain ilusi akan terus meningkat. Hanya ketika ribuan ilusi tumpang tindih barulah domain alam ilusi mencapai tingkat yang menakutkan. Pada saat ini, domain alam ilusi baru saja terbentuk, dan ilusi baru saja dimulai. Ini adalah momen ketika domain berada pada titik terlemahnya. Dibandingkan dengan Teng D, domain atribut ganda D, bahkan lebih lemah. Terakhir kali, alasan mengapa Wang Chen terjebak dalam situasi putus asa adalah karena dia tidak memahami domain ini. Dia telah membuang terlalu banyak waktu, membiarkan kekuatan domain ditampilkan sepenuhnya. Tentu saja, dia hanya bisa menunggu kematian. Tapi sekarang, bukan itu masalahnya. Ah! Saat domainnya terkoyak, Wang Chen meraung, terus bergerak. Dalam sekejap mata, dia tiba-tiba melakukan sepuluh gerakan merobek ruang. Kepulan-kepulan-kepulan. Untuk sesaat, suara robekan itu tak henti-hentinya. Sisi timur domain tersebut adalah yang terlemah. Hanya dalam sekejap mata, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kepulan-kepulan-kepulan. Pada saat yang sama, di bawah robekan Wang Chen, Teng Hui, yang bersembunyi di dalam domain, muncul dan muncul. Wajahnya pucat, dan dia memuntahkan darah dengan gila-gilaan. Dia melebarkan matanya. Dia tidak percaya situasi di depannya itu nyata. Ini, wilayah kekuasaannya telah dirusak oleh Wang Chen. Wang Chen sebenarnya telah membubarkannya. Melihat sisi timur domain, tempat terlemah, pada saat ini, Wang Chen telah mendatangkan malapetaka di sana. Bagaimana Wang Chen tahu bahwa itu adalah kelemahannya? Apa yang dia pikirkan? Bagaimana dia bisa bertindak begitu tegas dalam situasi seperti ini? Belum lagi Wang Chen telah mempelajari pelajarannya dari terakhir kali. Orang biasa, setelah jatuh ke alam ilusi, tidak akan berani bergerak gegabuh. Meski kekuatan ilusi tersebut tidak terlalu besar, namun cukup membingungkan dan menipu banyak orang. Di masa lalu, tidak peduli apakah itu yang kuat atau yang lemah, begitu mereka jatuh ke dalam domain ini, mereka akan dilanda panik dan gugup. Mereka hanya bisa menunggu dan mengamati. Saat mereka menunggu dan mengamati, apa yang tidak mereka ketahui adalah seiring berjalannya waktu, wilayah ilusinya hanya akan menjadi semakin kuat. Bukankah hal yang sama terjadi pada Wang Chen terakhir kali? Dan sekarang? Dengan pelajaran dari terakhir kali, secara logika, Wang Chen seharusnya lebih takut dengan domain dunia ilusinya. Dia tidak akan bertindak gegabuh. Namun, saat ini dia. Mata Teng Hao membelalak tak percaya. Kamu, kamu, bagaimana, bagaimana ini mungkin? Dengan bekas darah di sudut mulutnya, wajahnya sangat ganas saat dia menatap Wang Chen dan meraung. Huff. Melihat jiwa dewa Teng Hao terluka, Wang Chen mencibir dingin. Pergi. Sesaat kemudian, dia mengabaikan Teng Hao. Sosoknya melintas, berlari ke kejauhan. Teng Hao ini masih ingin mengulur waktu. Wang Chen tidak akan tertipu. Dia tahu bahwa Teng Hao ingin memberinya waktu untuk menutupi kekurangan alam ilusi. Sayangnya, bagaimana Wang Chen bisa tertipu? Sosoknya melintas, berlari keluar dari salah satu celah. Namun, jika memungkinkan, serangan balik tidak diragukan lagi merupakan peluang terbaik. Jiwa dewanya terluka, jadi kekuatan Teng Hao pasti akan menurun. Namun, jika dia melakukan serangan balik, efeknya pasti akan menjadi yang terbaik. Namun, Wang Chen tidak melakukannya. Dia sangat jelas bahwa meskipun jiwa dewanya terluka, itu tidak akan banyak mempengaruhi Teng Hao. Bagaimanapun, seluruh domain masih ada. Beberapa retakan yang akan mengguncang jiwa dewa dapat dengan mudah diperbaiki. Jika dia tidak melarikan diri pada saat ini, membiarkan Teng Hao memanfaatkan waktu untuk memperbaiki retakan dan menjebaknya di dalam lagi. Dengan mengandalkan kekuatan domain alam ilusi, dia benar-benar dapat menebus kerusakan yang disebabkan oleh guncangannya. Dewa jiwa. Saat itu, dia masih berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Wang Chen tidak akan memberi Teng Hao kesempatan ini. Haruskah dia membunuh Teng Hao? Dia punya banyak peluang. Namun, sekarang bukanlah waktu yang paling mendesak. Wang Chen sangat ingin meningkatkan kekuatannya. Tentu saja, dia tidak akan melibatkan dirinya dengan Teng Hao. Bagi seorang pria yang ingin membalas dendam, sepuluh tahun bukanlah kata terlambat. Wang Chen tidak keberatan menunggu. Dapat dikatakan bahwa ketegasan Wang Chen telah membuatnya lolos dari bahaya. Melihat Wang Chen melarikan diri dengan tegas, wajah Teng Hao langsung menjadi sangat jelek. Dia dengan keras menghapus bekas darah yang tergantung di sudut mulutnya. Teng Hao mengertakkan gigi dan meraung, B asteris jingan. Wang Chen, kemana kamu pergi? Rencananya gagal. Dengan lambayan tangannya, Teng Hao menarik kembali domainnya. Ketika lingkungan menghilang, Teng Hao yang lemah dari sebelumnya tidak terlihat. Meski wajahnya sedikit pucat, itu tidak menjadi masalah. Kegunaan terbesar lainnya dari domain dunia ilusi adalah untuk menyembunyikan jiwa dewa dan tubuh asli. Teng Hao lemah yang dilihat Wang Chen barusan semuanya palsu. Kerusakan yang ditimbulkan pada Teng Haze akibat robeknya beberapa domain sebenarnya tidak terlalu besar. Dia ingin menggunakan pertunjukan palsu untuk menipu Wang Chen sehingga dia bisa melakukan serangan balik dan kemudian memberikan pukulan fatal. Oleh karena itu, ketegasan Wang Chen bisa dianggap telah menyelamatkan Wang Chen kali ini. Adapun Teng Hao, dia tidak menyangka Wang Chen akan benar-benar. Dengan wajah galak, Teng Hao meraung dan mengejar Wang Chen. Sudah berapa tahun sejak Teng Hao menderita kerugian sebesar itu. Apalagi hari ini, di hadapan Wang Chen, lawan yang lemah seperti semut di mata Teng Hao, ia justru mengalami kerugian. Terlebih lagi, dia tidak berhasil membunuh Wang Chen dan membiarkannya melarikan diri. Bagaimana Teng Hao bisa menerima ini? Dia tidak akan membiarkan situasi seperti ini terjadi. Oleh karena itu, pada saat ini, Teng Hao mengatupkan giginya dan mengejarnya. Hari ini, dia tidak akan membiarkan Wang Chen melarikan diri. Orang terkutuk ini, dia tidak bisa membiarkannya lepas dari tangannya lagi dan lagi. Terakhir kali, seseorang menyelamatkan Wang Chen. Itu sudah membuat Teng Hao sangat cemberut. Kali ini, jika dia membiarkan Wang Chen melarikan diri dengan kekuatannya sendiri, di mana Teng Hao akan meletakkan wajahnya. Astaga! Memikirkan hal ini, Teng Hao mendorong kecepatannya hingga batasnya dan mengejarnya. Wuss! Angin bersiul di telinganya. Menggunakan langkah Dewa Angin, Wang Chen berubah menjadi seberkas cahaya putih dan dengan cepat melintasi hutan seperti kilat. Satu langkah, seribu meter, seribu meter dalam satu langkah. Segala sesuatu di sekitarnya mulai menjadi ilusi. Langkah Dewa Angin adalah keterampilan gerakan yang sangat kuat. Apalagi setelah diintegrasikan dengan Sky dan Step, pastinya tidak kalah dengan skill gerakan level Dewa. Dengan bantuan teknik naga kekaisaran, kecepatan Wang Chen tidak kalah dengan seniman bela diri Dewa biasa. Merasakan kabut tanaman merambat mengejarnya tanpa henti, Wang Chen mengerutkan kening dalam-dalam. Meskipun dia tidak tertangkap, siapa yang tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Masih ada dua anggota keluarga Teng di lantai enam api penyucian. Jika dia terus menunda, orang-orang ini akan mengepung dan memusnahkannya. Wang Chen mengerutkan alisnya. Dia tidak bisa terus membuang energinya. Mengejar! Jika kamu ingin mengejar, aku akan membiarkanmu. Tiba-tiba, Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu. Jejak kekejaman melintas di wajahnya saat dia mengutuk. Ledakan lampu hijau. Kemudian, bibir Wang Chen melengkung menjadi senyuman dingin dan dia dengan cepat mulai mengembunkan peluru lampu hijau. Saat melarikan diri dengan kecepatan tinggi, Wang Chen memisahkan jejak akal ilahi dan mulai memadatkan peluru lampu hijau. Ini adalah langkah pertama yang dia pelajari, dan serangannya sangat kuat. Dia ingin melihat apakah Teng Haze dapat terus mengejarnya setelah bom cahaya biru ditembakkan. 1273. ZZZ. Mengikuti kondensasi cepat energi esensi sejati, di telapak tangan Wang Chen, pada saat ini, sudah ada bom lampu hijau seukuran telur. Itu bisa bergesekan satu sama lain, mengeluarkan serangkaian suara yang tajam dan menusuk telinga. Cahaya terang, pada saat ini, bahkan lebih menyelaukan. Energi menakutkan itu bahkan memicu energi esensi tak berujung di ruang angkasa untuk mulai mengamuk. Setelah kondensasi energi, bom lampu hijau di tangan Wang Chen masih dikompresi dan dipadatkan. ZZZ. Di bawah serangkaian suara yang tajam, cahaya jernih mulai menjadi lebih dalam dan suram. Dengan kekuatan alam bela diri kaisar tingkat 5 Wang Chen saat ini, ditambah kekuatan tubuh Fajra tak terkalahkan dari stelar bodi tempering tingkat 10, energi esensi sejati yang dapat dia tahan sudah sangat menakutkan. Dengan semangat yang kuat, Wang Chen bahkan bisa memadatkan ledakan lampu hijau dengan 70 persen energi esensi sejati. Ledakan lampu hijau dengan 70 persen energi esensi sejati bahkan terintegrasi dengan kekuatan tirani bintang yang tak tertandingi. Kekuatannya, bisa dibayangkan. Benar sekali, itu adalah kekuatan bintang-bintang. Beberapa bulan ini, Wang Chen sudah memiliki pemahaman awal tentang penggunaan kekuatan bintang. Dengan bantuan kekuatan bintang, kekuatan ledakan lampu hijau memperoleh peningkatan terbesar. Setelah kondensasi bertahap dari ledakan lampu hijau, semangat Wang Chen juga mencapai batasnya. Butir-butir keringat sebesar kacang mulai mengucur di keningnya. Hu hu hu. Terengah-engah, Wang Chen merasakan sedikit kelelahan. Dia sedikit memperlambat kecepatannya. Dan kecepatan inilah yang sedikit melambat. Meski hanya sedikit, dalam sekejap, itu juga membuat Teng Hao semakin memperpendek jarak. Wang Chen, kamu mau kemana? Setelah mengejar sekian lama, Teng Hao masih belum bisa menutup jarak. Hal ini membuat Teng Hao merasa sangat cemberut. Ada api yang padam di dalam hatinya. Orang harus tahu, dia adalah perkasa Tuhan. Kekuatan Tuhan yang tak tertandingi. Bagaimana mungkin dewa yang perkasa seperti dia bisa menoleransi alam kaisar bela diri yang lemah dan melarikan diri dari tangannya? Jika itu masalahnya, bagaimana dia masih punya wajah untuk terus berdiri di benua ini? Jika orang lain mengetahuinya, reputasinya akan hancur. Oleh karena itu, Teng Hao sangat marah dan sedih. Bagaimana seorang kaisar bela diri bisa begitu cepat? Sangat menantang surga. Ini tidak masuk akal. Teng Hao tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan sekarang, tiba-tiba, dia dengan jelas merasakan bahwa kecepatan Wang Chen mulai berkurang. Teng Hao sangat gembira. Mari kita lihat bagaimana Wang Chen bisa melarikan diri kali ini. Dia menyimpulkan bahwa Wang Chen pasti menggunakan semacam kemampuan khusus. Itu juga karena kecepatan Wang Chen sebanding dengan kekuatan Tuhan dalam waktu singkat. Dan sekarang, Wang Chen jelas tidak dapat mendukung metode rahasia itu. Oleh karena itu, kecepatan Wang Chen mulai menurun. Memikirkan hal ini, suasana hati Teng Hao segera membaik. Kecepatannya terus meningkat, dan jarak antara dia dan Wang Chen mulai memendek secara bertahap pada saat ini. Dalam sekejap mata, jarak antara mereka memendek hingga 100 meter. 50 meter, 30 meter, 20 meter. Melihat bahwa dia akan mengejar Wang Chen, hati Teng Hao dipenuhi dengan niat membunuh. 20 meter, 15 meter. Saat Teng Hao sedang dalam suasana hati yang baik, bukankah Wang Chen juga sama? Kekuatan Tuhan tidak bisa diremehkan. Meski kekuatan ledakan hijau tidak terbatas, jika Teng Hao diberi cukup waktu untuk bersiap, mustahil Wang Chen melukai Teng Hao dengan parah. Dia harus memikirkan cara untuk memperpendek jarak sehingga Teng Hao tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Itu juga alasan mengapa Wang Chen tiba-tiba melambat sekarang. Ini adalah efek yang dia inginkan, untuk memungkinkan Teng Hao menutup jarak tanpa batas tanpa memperingatkan Teng Hao. Terlebih lagi, saat jarak semakin dekat, niat membunuh Teng Hao pasti akan meningkat. Dia bahkan akan merasa kibatinnya hampir habis, itulah sebabnya dia terus mengejar. Hal ini akan menyebabkan Teng Hao hampir menyerah pada pertahanannya dan memusatkan semua kibatin di tubuhnya untuk bersiap memberikan pukulan fatal pada dirinya sendiri. Sekarang, seperti prediksi Wang Chen, jarak antara dia dan Teng Hao sudah mulai mendekat. Selain itu, Teng Hao jelas telah lengah. Ini menciptakan peluang yang sangat bagus bagi Wang Chen. 15 meter, dia sudah memasuki jangkauan serangan terbaik Wang Chen. Namun, Wang Chen tetap tidak bertindak gegabuh. Dia masih menunggu kesempatan. Dia masih harus menunggu kesempatan. 15 meter, 14 meter, 13 meter. Wang Chen sedang menghitung jarak antara mereka berdua. Dia sedang menunggu kesempatan terbaik untuk menyerang. 10 meter. Ini adalah permintaan Wang Chen. Jika dia bisa menutup jarak hingga 10 meter, Wang Chen bisa melukai Teng Hao dengan serius. Dan Teng Hao. Teng Hao melihat jaraknya semakin dekat, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. 10 meter. Melihat jaraknya hampir mendekati 10 meter, mata Teng Hao bersinar dingin. Dia sepertinya melihat adegan Wang Chen dibunuh olehnya. Huff. Wang Chen, lari, terus berlari. Mari kita lihat bagaimana Anda bisa terus berlari. Menarik nafas dalam-dalam, Teng Hao mempercepat lagi. 10 meter, 9 meter, 8 meter. Saat Teng Haze melaju lagi, jarak antara mereka berdua akhirnya berkurang menjadi 10 meter. Semua pori-pori di tubuh Wang Chen sepertinya menegang saat ini. Setiap sarafnya sepertinya tegang saat ini. Mendesis. Ledakan hijau di tangannya telah disiapkan, dan dia telah menunggu kesempatan seperti itu. Wang Chen, mati. Pada saat ini, ketika Wang Chen hanya berjarak 7 meter darinya, tubuh Teng Hui akhirnya meledak dan dia menamparkan punggung Wang Chen dengan sekuat tenaga. Dia meluncurkan serangannya. Jarak 7 meter sudah cukup bagi Teng Hao. Huff. Jangan pikirkan itu. Dan pada saat Teng Hao bergerak, pupil mata Wang Chen menyusut dengan hebat. Sekarang. Dalam benaknya, Wang Chen meraum marah di dalam hatinya. Benar sekali, bukankah ini kesempatan yang dia tunggu-tunggu? Wang Chen telah menunggu saat Teng Hao mulai bergerak. Akhirnya, saat dia mulai bergerak. Saat Teng Hao bergerak, pertahanannya akan berkurang sepenuhnya menjadi nol. Tapi ada banyak celah. Lebih penting lagi, jaraknya cukup dekat. Ini juga merupakan kesempatan terbaik yang dibutuhkan Wang Chen untuk mengambil tindakan. Pergi. Sambil mengaum, Wang Chen langsung menyerap pada pertahanan, dan langsung mengayunkan tangannya, meledakan ledakan hijau yang telah dia persiapkan. Mendesis. Saat Wang Chen berbalik dan membuang ledakan lampu hijau, ledakan lampu hijau segera meledak, menyebabkan aliran udara berjatuhan. Lampu hijau menyala, dan dalam sekejap mata, lampu itu tiba di depan Teng Hao. Swash-swash. Lampu hijau ini menyala, dan itu sangat mengejutkan Teng Hao. Tidak baik. Pada saat ini, rasa bahaya tiba-tiba muncul. Hal ini membuat rambut Teng Hao berdiri tegak, dan rasa bahaya yang kuat mulai menyebar dan meningkat. Kecepatannya terlalu cepat, dan jaraknya terlalu dekat. Tidak mungkin untuk menolaknya. Bajingan. Krisis kematian semacam itu membuat pupil mata Teng Hao mengecil. Dia menggunakan satu tangan untuk memblokir, dan tangan lainnya menamparkan keras ke arah Wang Chen. Saat ini, mustahil baginya untuk menyerah dalam menyerang dan fokus pada pertahanan. Setelah jurus itu digunakan, jurus itu tidak dapat ditarik kembali. Jika dia buru-buru menariknya, itu hanya akan membuat kematiannya semakin tidak sedap dipandang. Bang-bang-bang. Suara benturan yang tumpul langsung menyebar. Dengan erangan pelan, sosok Wang Chen terlempar dengan keras. Boom! Namun, sebelum Teng Hao dapat membuat reaksi lain, peluru lampu hijau meledak dengan keras di depannya. Suara gemuruh menenggelamkan semua suara lainnya. Gemuruh. Gunung-gunung runtuh, dan bumi retak. Pada saat ini, gunung hantu besar tempat mereka berdua berada langsung runtuh dan mulai tenggelam. Debu memenuhi langit, dan lampu hijau melonjak ke langit. Ledakan itu memekakkan telinga. Dalam sekejap, matahari dan bulan kehilangan warnanya, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Ledakan keras menyebar hingga seratus mil. Setengah dari api penyucian tingkat enam bisa mendengar ledakan di sini. Ledakan semacam ini, lingkaran cahaya semacam ini, debu semacam ini, membubung ke langit tidak kurang dari seribu meter. Gelombang udara yang mengerikan dan tak terlihat menyebar ke segala arah. Kemanapun ia melewatinya, ia tidak bermoral dan sangat merusak. Entah itu gunung kecil setinggi seratus meter atau gunung besar seribu meter, pada saat ini, semuanya terkena dampak yang sangat parah. Gunung-gunung kecil itu, dalam sekejap, juga berubah menjadi ketiadaan. Sebaliknya, gunung besar itu berguncang hebat, bergoyang, dan diambang kehancuran. Batu-batu raksasa berguling, dan pohon-pohon besar berubah menjadi abu. Ledakan ini berdampak pada jarak tidak kurang dari seribu meter. Di bawah gelombang udara ini, Wang Chen terlempar dengan keras. Kepulan-kepulan-kepulan. Darah muncrat dengan deras, dan dalam sekejap, pikirannya menjadi kosong. Setelah terkena Teng Hao, Wang Chen sudah terluka parah, dan akibat dampak peluru lampu hijau. Jika bukan karena telapak tangan Teng Hao telah meledakan Wang Chen seratus meter jauhnya, dan dampaknya pada Wang Chen bahkan lebih besar, pada saat ini. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Meski begitu, jika itu adalah orang biasa, dalam situasi seperti ini, kemungkinan besar dia akan mati. Namun, Wang Chen berhasil menahan serangan tersebut dengan mengandalkan kekuatan fisiknya yang luar biasa dan bantuan teknik star body tempering. Meski begitu, saat ini, dia tidak tega berjudi. Awan dan kabut membubung ke langit. Menggertakkan giginya, menahan rasa sakit, melihat lampu hijau yang masih terbungkus di kejauhan, masih di luar jangkauan ledakan, mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman dingin. Teng Hao, kali ini, sudah cukup bagimu untuk menderita. Tidak peduli apakah dia hidup atau mati, kali ini Teng Hao akan mengalami kemalangan yang mengerikan. Saat berikutnya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Menahan rasa sakit, Wang Chen buru-buru bangkit, dan tanpa tinggal lebih lama lagi, dia dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Sekarang, dia tidak bisa terus tinggal di sini. Ledakan sebesar itu pasti menarik perhatian banyak ahli di sekitarnya. Jika dia terus tinggal di sini dan menunggu pihak ketiga-tiba, atau bahkan artis bela diri dewa lainnya dari keluarga Teng Tiba, maka dia pasti akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Wang Chen tahu bahwa sekarang, dia harus segera meninggalkan tempat ini, semakin jauh semakin baik. Adapun, Puncak Jiuluan. Mungkinkah dia benar-benar tidak punya kesempatan untuk kembali lagi di masa depan? 1274. Asap tebal mengepul. Di belakang Wang Chen, tempat itu hanya berjarak 30 hingga 40 mil dari Puncak Jiuluan, namun saat ini, tempat itu telah menjadi neraka. Puncak Gunung Runtu, Tanah Runtu, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Pasca ledakan, keruntuhan berlangsung hampir satu jam sebelum akhirnya berakhir. Bahkan Puncak Jiuluan, yang jaraknya 30 hingga 40 mil jauhnya, sangat terpengaruh menjadi babak belur dan kelelahan. Dan saat ini, Wang Chen telah melarikan diri, menghilang 100 mil jauhnya. Setengah jam kemudian, suara keruntuhan berangsur-angsur menghilang. Suosh, 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 suosh. Pada saat yang sama, beberapa sosok melintas di kejauhan dan muncul di tanah yang runtuh dalam sekejap mata. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Bagaimanapun, keributan ini benar-benar menyebabkan keributan yang terlalu besar. Lebih dari separuh api penyucian tingkat 6 merasakan gerakan yang jelas. Di bawah keributan seperti itu, lebih dari separuh ahli kekuatan Tuhan di api penyucian tingkat 6 sangat terkejut. Pada awalnya, mereka bergegas ke sini. 15 menit kemudian, gelombang orang pertama tiba. Setengah jam kemudian, gelombang kedua tiba, dan kemudian, satu demi satu, semakin banyak orang yang datang. Setelah satu jam penuh, ketika keributan berangsur-angsur meredah, sudah ada tidak kurang dari 17 atau 18 ahli kekuatan Tuhan berkumpul di sini. Melihat pemandangan di depan mereka, orang-orang ini saling memandang, ekspresi mereka aneh. Cahaya menyilaukan macam apa yang dia alami. Ukulan macam apa yang dia alami. Itu benar-benar mengubah gunung-gunung dan batu-batu besar dalam radius beberapa mil menjadi ketiadaan. Apa yang tersisa di depan mereka hanyalah sebuah lubang yang sangat dalam. Sulit membayangkan siapa yang memiliki kekuatan penghancur yang begitu kuat. Bahkan pakar kekuatan Tuhan pun tidak bisa menciptakan kekuatan seperti itu hanya dalam satu serangan. Ahli seperti itu mungkin bisa menghancurkan seluruh benua langit yang mendalam, menghancurkan seluruh api penyucian, bukan. Hal ini menyebabkan ekspresi semua orang menjadi sangat serius. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa ini sebenarnya dilakukan oleh Wang Chen, yang belum masuk ke dalam jajaran ahli perkasa Tuhan. Yang lebih tidak terduga adalah Wang Chen menciptakan kekuatan seperti itu hanya dengan satu serangan. Ini hanya bisa dikatakan bahwa ledakan cahaya cian terlalu menakutkan. Terlebih lagi, ledakan cahaya cian yang dilengkapi dengan kekuatan bintang bahkan lebih mengerikan. Wuss! Angin menderu-deru! Gemuruh! Kehancuran telah menyebabkan perubahan besar di langit. Awan hitam tebal berkumpul di langit pada waktu yang tidak diketahui. Awan hitam ini seolah-olah akan menghancurkan seluruh bumi, membuat orang merasa sangat pengap. Setelah keributan itu hilang, yang terjadi selanjutnya adalah angin kencang, guntur, dan hujan lebat. Hujan deras melanda, dan tetesan air hujan seukuran kacang jatuh deras ke tanah. Air hujan seolah ingin membasu pemandangan yang baru saja terjadi, membasu kekacauan di tanah, dan menghibur luka-luka di bumi. Di bawah angin kencang dan hujan lebat, debu menyebar. Kilatan petir menyinari kawas lebar seribu meter, membuatnya semakin mengerikan. Siapa ini? Siapa yang melakukannya? Akhirnya, kekuasaan Tuhan mau tidak mau bertanya. Penatua Sue, menurut Anda siapa yang melakukannya? Kekuatan Tuhan yang lain datang ke sisi seorang lelaki tua berjubah merah dan bertanya dengan suara rendah. Sue Tianseong jelas merupakan inti dari grup tersebut. Siapa? Hei hei. Mendengar pertanyaan kekuasaan Tuhan, Sue Tianseong mencibir dan bergumam, saya tidak tahu. Dia menjawab orang yang menanyakan pertanyaan itu. Namun, hanya Sue Tianseong yang tahu betapa terkejutnya dia saat ini. Dalam radius beberapa puluh mil, hanya ada tiga ahli. Gunung Suankong, Tenghai, Gunung Jiuluan, Wangchen, Gunung Beiming, Wu Maoming. Ketiga orang ini kemungkinan besar adalah tokoh utama dalam kejadian ini. Bagaimana mereka yang lain bisa datang ke sini dan menimbulkan keributan besar? Api penyucian tingkat ke-6 memiliki pembagian wilayah yang sangat ketat. Kebanyakan orang tidak akan sembarangan memasuki wilayah orang lain untuk berperang. Terutama dalam pertempuran berskala besar. Oleh karena itu, satu-satunya orang yang bisa melakukan ini adalah Tenghai, Wangchen, dan Wu Maoming. Di antara mereka, Wu Maoming baru saja tiba. Sekarang dia tidak jauh dari Suetian Siong, jelas dia tidak bisa melakukannya. Oleh karena itu, hanya Wangchen dan Tenghai yang tersisa. Terlebih lagi, hampir semua ahli kekuatan dewa dalam radius 100 mil telah berkumpul di sini. Hanya satu orang yang belum muncul. Itu adalah Bai Yeming, salah satu dari tiga raja yang sama terkenalnya dengan dia. Dia mempunyai kemampuan untuk melakukan hal seperti itu. Namun, itu bukan dia. Karena barusan, Suetian Siong merasakan aura Bai Yeming. Ketika dia baru saja tiba di sini, Bai Yeming juga muncul. Meskipun dia tidak muncul di hadapan semua orang. Namun, Suetian Siong tahu bahwa Bai Yeming pasti bersembunyi di suatu tempat, bahkan mungkin di celah spasial. Dengan kata lain, dalam jarak 100 mil, hanya Tenghai dan Wangchen yang belum muncul. Hal ini membuat Suetian Siong semakin yakin bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Wangchen dan Tenghai. Tenghai, Suetian Siong mengenal orang ini. Dia, cukup kuat. Namun, sangat sulit baginya untuk melakukan tindakan seperti itu. Mungkinkah itu Wangchen, pendatang baru itu, anak itu? Mulut Suetian Siong bergerak-gerak saat memikirkan hal ini, dan ekspresinya menjadi tidak yakin. Seseorang, yang bahkan belum menjadi kekuatan Tuhan bisa memiliki kekuatan seperti itu. Tampaknya tidak mungkin. Untuk sesaat, dia tidak dapat memahaminya. Kerumunan di sekitarnya juga berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Melihat lubang yang dalam dengan asap yang mengepul, tidak ada yang berani keluar. Mereka memilih untuk menunggu dan melihat. Dugaan mereka tidak ada habisnya. Bai Yeming, karena kamu di sini, keluarlah. Katakan padaku apa yang kau pikirkan. Suetian Siong merenung sejenak, lalu tiba-tiba berbicara ke suatu tempat di langit. Tidak ada seorang pun di sana, hanya kilatan petir. Bai Yeming, Bai Yeming dari keluarga Bai, dia juga ada di sini. Mendengar kata-kata Suetian Siong, kerumunan menjadi gempar. Bai Yeming, namun pakar hebat lainnya. Dia adalah salah satu dari tiga ahli teratas di api penyucian tingkat enam. Bukankah dia sudah mengasingkan diri selama bertahun-tahun dan tidak muncul? Sekarang, dia benar-benar muncul. Semua orang secara naluriah melihat ke arah yang dilihat Suetian Siong. Hahaha. Di bawah tatapan semua orang, di bawah senyuman Suetian Siong, ledakan tawa heroik terdengar pada saat ini. Sesaat kemudian, sesosok muncul di langit entah dari mana. Menginjak awan gelap, tubuhnya terbungkus petir, dia tampak megah. Rambut putihnya berkibar tertiup angin, dan auranya luar biasa. Pak Tua Sue, sudah tiga tahun? Hahaha. Kita bertemu lagi. Sosok itu tertawa begitu dia muncul. Dengan cepat, dia muncul di samping Suetian Siong sebelum ada yang bisa melihat apa yang sedang terjadi. Bai Yeming, bukankah itu benar? Selain Bai Yeming, siapa lagi yang bisa muncul di sini saat ini? Salam, leluhur Bai. Banyak orang buru-buru memberi hormat dan menyapa Bai Yeming saat dia muncul. Leluhur Bai. Beginilah cara api penyucian tingkat ke-6 menyapa Bai Yeming. Leluhur Bai, leluhur Sue, dan leluhur King. Mereka masing-masing mewakili Bai Yeming, Suetian Siong, dan King Tian Chou. Status ketiganya tak tertandingi. Para leluhur dari keluarga Bai, Zan, dan kura-kura hitam secara khusus memandang Bai Yeming dengan lebih hormat. Bagaimanapun, Bai Yeming adalah pemimpin dari tiga keluarga leluhur. Selama tiga tahun terakhir, Bai Yeming mengasingkan diri dan jarang muncul. Sekarang setelah dia muncul, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Hahaha, lumayan, banyak orang di sini. Berapa lama kamu akan bersembunyi, Setan Tuwaking. Bai Yeming tertawa terbahak-bahak ke arah kerumunan, suaranya memekakkan telinga seperti bel yang besar. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berbelok ke sudut lain dan berbicara. Iblis Tuwaking. Semua orang menghirup udara dingin ketika mendengar alamat Bai Yeming. Hanya ada satu orang di api penyucian tingkat ke-6, atau bahkan di seluruh benua langit yang mendalam, yang Bai Yeming akan panggil sebagai Setan Tuwaking. Itu adalah King Tian Chou, tetua agung lembah bulan putih, salah satu dari empat tanah suci, dan yang lainnya dari tiga raja di alam api penyucian tingkat ke-6. Apakah dia di sini juga? King Tian Chou tidak muncul selama delapan atau sembilan tahun. Kenapa dia ada di sini sekarang? Mendengar hal ini, ekspresi semua orang berubah menjadi aneh. Ketiga raja telah berkumpul, sungguh pemandangan yang luar biasa. Itu hanya terjadi beberapa kali dalam ratusan tahun terakhir. Dalam seratus tahun terakhir, itu hanya muncul sekali, sekitar 30 tahun yang lalu. Sejak itu, ketiganya tidak pernah muncul di tempat yang sama. Persaingan antara ketiganya sungguh tak terbayangkan. Sekarang, mereka bertiga berkumpul lagi. Bisa dibayangkan betapa mengejutkannya ledakan sebelumnya. Hehehe. Pengungkapan Bai Yeming disusul dengan ledakan tawa dingin dan serak yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Seolah-olah rambut semua orang berdiri tegak. Tawa ini menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. King Tian Chou, setan tua king. Julukan Old Demon King bukan hanya untuk pertunjukan. Dulu ketika King Tian Chou berada di benua langit yang mendalam, dia telah membunuh puluhan ribu orang. Darah mengalir sejauh ribuan mil karena marah adalah hal yang biasa. Dia benar-benar pantas mendapatkan gelar iblis tua. Dia adalah seseorang yang ditakuti dan ditakuti semua orang. Dia adalah orang yang temperamental, kejam, dan berdarah dingin yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Penampilannya membuat semua orang waspada. Di tengah tawa yang melengking, seorang pria berjubah hijau dengan rambut hitam berkibar dan kulit mulus muncul. Dia tampak berusia awal tiga puluhan. Ini adalah King Tian Chou. Alasan kenapa dia terlihat seperti ini adalah karena dia dikatakan mengembangkan metode setan langit. Teknik budidaya ini sangat menyiksa dan berdarah. Ia memakan daging sebagai makanan, meminum darah, dan mengacak-acak bulu. Dia mempertahankan penampilannya melalui daging dan darah. Ini adalah alasan lain mengapa dia disebut setan tua king. King Tian Chou juga menginjak awan gelap dan memegang kipas putih di tangannya. Setelah dia muncul, dia berjalan dengan anggun di udara. Sulit membayangkan orang seperti itu bisa menjadi orang yang berdarah, kejam, kejam, dan suka membunuh. Dengan kemunculan King Tian Chou, bisa dikatakan ketiga raja telah berkumpul, bukan? Untuk sesaat, suasananya menindas dan menyedihkan. Ditambah dengan asap yang mengepul di dalam lubang, semakin menyesakkan. 1275. Kekeke, Sue Tua, Bai Tua, kita bertemu lagi. King Tian Chou tiba di depan Sue Tian Siong dan Bai Ye Ming dalam sekejap, melambaikan kipasnya dan tersenyum. Suaranya serak dan tajam, menimbulkan rasa keanehan yang tak terlukiskan. Saat King Tian Chou tiba di depan orang banyak, semua orang gemetar seperti jangkrik di musim dingin. Tidak ada yang berani bernapas terlalu keras. Bahkan para ahli bela diri dewa yang telah berjanji setia kepada King Tian Chou pun tunduk ketika mereka melihatnya. Di hadapan King Tian Chou, mereka tidak memiliki martabat dan sikap yang seharusnya dimiliki oleh ahli bela diri dewa. Mereka seperti tikus yang melihat kucing. Salam, Patriar King. Penonton buru-buru memberi hormat, seolah-olah mereka takut terbunuh oleh satu tamparan jika mereka terlalu lambat. Mem, tidak buruk, kalian semua telah berkembang pesat. Ekspresi King Tian Chou acu-ta'acu saat dia melihat ke arah kerumunan yang memberi hormat. Hem. Tiba-tiba, dia sepertinya menyadari sesuatu, dan matanya menjadi dingin. Huff. Terdengar dengusan dingin. Suaranya tidak keras, tapi bergema di hati setiap orang seperti suara bel yang besar. Ekspresi semua orang berubah drastis, ketakutan memenuhi wajah mereka. Ukulan. Saat ekspresi semua orang berubah, King Tian Chou menyerang dengan telapak tangannya. Ada dampak yang tumpul. Percikan. Darah menyembur kemana-mana. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh terlempar dengan jeritan darah yang mengental. Cukup. Semua orang kaget dan ngeri dengan pemandangan itu. Meskipun King Tian Chou telah mengasingkan diri selama delapan atau sembilan tahun, dia masih tetap biadab seperti biasanya. Tindakan tiba-tiba ini benar-benar membuat semua orang terkejut dan ketakutan. Saat King Tian Chou hendak melakukan langkah selanjutnya, Suetian Siong dan Bai Ye Ming buru-buru menghentikannya dan berdiri di depannya. Setan tua King, tidak baik membunuh seseorang begitu kamu muncul, bukan? Ekspresi Bai Ye Ming menjadi gelap. Karena orang yang dikirim King Tian Chou terbang dengan tamparan dan ingin membunuh tidak lain adalah bawahan klan Bai, leluhur tertinggi pavilion aliran jernih, Xiao Lin Hai. Melakukan hal seperti itu di depan Bai Ye Ming, bukankah itu merupakan tamparan bagi wajah Bai Ye Ming? Bisakah dia bahagia sekarang? Wajah Suetian Siong juga serius. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Dia melihat masalah ini dari sudut pandang pihak ketiga. Suetian Siong tahu mengapa King Tian Chou tiba-tiba muncul. He he, tidak masalah. Tidakkah kamu tahu bahwa aku suka membunuh orang? He he, selain itu, aku selalu menganggap orang-orang dari Clear Flow Pavilion itu merusak pemandangan. Terus, Xiao Lin Hai, he he, kataku, jika dia berani muncul di hadapanku, aku pasti akan membunuhnya. Apa, biarpun dia salah satu anak buahmu? King Tian Chou mendengus. Iblis Tua King, kamu, hef, jangan melangkah terlalu jauh. Apa menurutmu tidak ada seorangpun di Clear Flow Pavilion? Xiao Lin Hai, yang terlempar dan batuk setegup darah, perlahan merangkak berdiri dan mengeram ke arah King Tian Chou. Wajahnya penuh kebencian. White Moon Valley dan Clear Flow Pavilion selalu berselisih satu sama lain. Terutama Xiao Lin Hai dan lembah White Moon. 80 tahun yang lalu, Xiao Lin Hai telah membunuh nenek moyang Pavilion Clear Flow, adik laki-laki King Tian Chou. Hal itu semakin memperdalam kebencian di antara keduanya. Tidak ada ruang untuk rekonsiliasi. Sudah 60 tahun sejak dia memasuki api penyucian tingkat ke-6. Selama waktu itu, King Tian Chou telah mencoba membunuhnya sebanyak tiga kali. Pertama kali adalah ketika dia baru saja memasuki api penyucian tingkat ke-6. Saat itu hampir terjadi kematian. Jika bukan karena keberuntungannya, dia pasti sudah lama meninggal. Sejak itu, Xiao Lin Hai melarikan diri untuk menghindari kejaran King Tian Chou. Sebagai salah satu nenek moyang Clear Flow Pavilion yang dihormati, kapan Xiao Lin Hai pernah merasa begitu sedih? Sayangnya, dia tidak cukup kuat. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Pada akhirnya, Xiao Lin Hai tidak punya pilihan selain tunduk pada Bai Yeming dan mencari perlindungan. Itu memberi Xiao Lin Hai kesempatan untuk mengatur napas. Bai Yeming tidak takut pada King Tian Chou. Terlebih lagi, hubungan keduanya tidak baik. Dalam keadaan seperti itu, Bai Yeming secara alami melindunginya. Benar saja, King Tian Chou tidak bergerak setelah itu. Sayangnya, mereka bertemu lagi lebih dari 30 tahun yang lalu. Saat itu, King Tian Chou mencoba membunuh Xiao Lin Hai lagi. Sayangnya, Bai Yeming telah melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Keduanya bahkan terlibat dalam pertarungan hebat yang tak terkendali. Pertempuran antara dua pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf ini telah menggemparkan dan menghancurkan bumi, mengguncang gunung dan sungai. Pada akhirnya, Sui Tian Xiong muncul. Ini juga salah satu alasan mengapa ketiga raja berkumpul terakhir kali. Sui Tian Xiong telah mencoba yang terbaik untuk mencegah mereka. Ditambah dengan fakta bahwa mereka bertiga saling menahan satu sama lain, Bai Yeming dan King Tian Chou tidak punya pilihan selain menyerah, jangan sampai Sui Tian Xiong memanfaatkan mereka. Namun, setelah itu, King Tian Chou membuat janji. Di masa depan, Xiao Lin Hai tidak lagi mendapat tempat di api penyucian tingkat 6. Jika dia bertemu Xiao Lin Hai, dia akan membunuhnya. Setelah itu, Xiao Lin Hai tidak punya pilihan selain menyerahkan lahan budidayanya sendiri dan mencari perlindungan di depan Bai Yeming. Selama 30 tahun terakhir, dia tidak memberi King Tian Chou kesempatan lagi. Itulah mengapa Xiao Lin Hai mengikuti Bai Yeming ke sini hari ini setelah keributan besar. Siapa yang menyangka bahwa King Tian Chou, orang yang telah mengasingkan diri selama 8 hingga 9 tahun, juga akan muncul. Telapak tangan King Tian Chou benar-benar menyebabkan darah Xiao Lin Hai mendidih. Dia sangat marah. Memikirkan masa lalu dan bagaimana dia menjadi seperti tikus jalanan di masa lalu, dia merasa gelisah dan tidak mau. Dia ingin melawan. He he, pavilion clear flow, apa, Anda ingin menggunakan clear flow pavilion untuk menekan saya? Apakah lembah white moon ku tidak berguna? Jadi bagaimana jika aku membunuhmu? Menghadapi amukan Xiao Lin Hai, King Tian Chou hanya tersenyum dingin, niat membunuhnya melonjak. Baiklah, setan tua King, beri aku wajah hari ini dan lepaskan. Jangan lupa mengapa kita ada di sini. Bai Yeming hanya bisa mendengus sambil mengerutkan kening. Menghadapi, Bai Yeming, menurutku wajahmu tidak terlalu berharga. Aku hanya tidak menyukainya. Terus, aku memberimu wajah terakhir kali. He he, kali ini, King Tian Chou mencibir. Suasana di antara mereka berdua menjadi tegang. Untuk sesaat, sepertinya mereka akan bertengkar. Baiklah, kalian berdua bisa berhenti membuat keributan. Mari kita selesaikan ini dulu. Baiklah, Xiao Lin Hai, kamu kembali dulu. Suetian Xiong tidak bisa menahan diri untuk tidak menyelah. Jika amarah iblis tua King berkobar, tidak ada yang bisa menolaknya. Suetian Xiong mencoba memuluskan segalanya. Xiao Lin Hai melirik Suetian Xiong dengan penuh rasa terima kasih, lalu mengertakkan gigi dan bersiap untuk pergi dengan hati yang penuh frustrasi dan kemarahan. Dia tidak punya pilihan selain bertahan lagi. Apa yang bisa dia lakukan jika dia tidak cukup kuat? Beraninya kamu? King Tian Chou berteriak ketika dia melihat Xiao Lin Hai hendak pergi. Bagaimana mungkin dia tidak membalas kematian saudaranya? Jika bukan karena penundaan selama 60 tahun terakhir, apakah dia akan membiarkan Xiao Lin Hai hidup sampai hari ini? Akankah Bai Yeming benar-benar mampu melindungi Xiao Lin Hai jika bukan karena kendala tersebut? King Tian Chou mencibir. Iblis tua King, kenapa kamu tidak memberiku sedikit wajah? Jangan lupa bawa kami di sini untuk melihat apa yang terjadi. He he, tidakkah kamu ingin tahu siapa yang mampu membuat keributan seperti itu? Saya khawatir bahkan anda pun akan kesulitan membuat keributan seperti itu, bukan? Bagaimana kalau kita akhiri masalah hari ini di sini? Lain kali, saya tidak akan ikut campur jika anda ingin membunuh atau melawan. Bagaimana tentang itu? Sue Tian Xiong menghela nafas lagi. Ekspresi King Tian Chou berubah ketika dia mendengar kata-kata Sue Tian Xiong. Setelah merenung sejenak, dia tersenyum, membuka kembali kipasnya dan melambaikannya, tentu. Aku akan memberimu wajah. King Tian Chou akhirnya setuju. Dia tidak terlalu percaya diri untuk mengambil tindakan sekarang dan membutuhkan lebih banyak waktu. Jika dia punya waktu lima tahun lagi, mengapa dia takut pada setan tua Sue dan Bai Yeming? Dia tidak yakin bisa menang sekarang. Jika dia bergerak sekarang, mereka berdua mungkin akan bergabung melawannya. Itu bukanlah hal yang baik. Bagaimana mungkin King Tian Chou tidak mengetahui hal itu? Terlebih lagi, dia sangat ingin melihat apa yang terjadi di sini. Dia mengerutkan kening saat melihat kekacauan itu dan mengingat keributan yang dia rasakan sebelumnya. Siapa ini? Kapan ahli seperti itu muncul di api penyucian tingkat 6? Itu adalah sesuatu yang membuat orang penasaran. Karena alasan ini, dia membiarkan Xiao Lin Hai pergi sekarang. Dia punya banyak waktu untuk membunuh Xiao Lin Hai, jadi dia membiarkannya hidup lebih lama. Haha dot itu bagus. Baik Sue Tian Xiong maupun Bai Yeming menghela nafas lega saat mereka melihat King Tian Chou akhirnya berhenti. Kalau tidak, akan sulit mengendalikan King Tian Chou jika dia benar-benar marah. Enyahlah. Namun, saat mereka berdua menghela nafas lega, mereka melihat King Tian Chou menyapu kipasnya dan berteriak dengan dingin, beraninya kamu. Suara mendesing. Bam! Angin puyuh yang ekstrim melanda saat berikutnya. Tidak dapat mengelak tepat waktu, Xiao Lin Hai terlempar beberapa ratus meter jauhnya. Darah berceceran di mana-mana. Dia terluka parah. Kali ini, Xiao Lin Hai memperkirakan dia membutuhkan setidaknya 3 hingga 5 bulan untuk pulih. Iblis Tua King, kamu. Ekspresi Bai Yeming menjadi gelap saat dia berteriak dengan marah. Hehehe, ini hanya pelajaran kecil. Anggap saja menarik. Apa? Kamu mau ikut denganku untuk ini? King Tian Chou membalas dengan senyum dingin. Dia tidak takut sama sekali. Dia yakin bahwa dia bisa menghadapi King Tian Chou. Selama Bai Yeming tidak bodoh, dia tidak akan melawannya. Uhuk, uhuk, uhuk. Baiklah, mari kita mundur selangkah. Lupakan. Sue Tian Xiong berkata tanpa daya. King Tian Chou sebenarnya bukanlah orang yang mau kalah. Dia tidak membunuh Xiao Lin Hai terakhir kali karena dia memeras harta karun dari Bai Yeming. Kali ini, dia menggunakan gerakan yang sama pada Xiao Lin Hai. Langkah ini tidak sesederhana hanya melukainya. Kekuatan yang tersembunyi dalam gerakan ini dapat menahan Xiao Lin Hai selama sisa hidupnya. Xiao Lin Hai ini bisa dianggap selesai. Sue Tian Xiong hanya bisa menghela nafas. Tapi Bai Yeming tidak mau bergerak, kan? Cedera Xiao Lin Hai tidak sepadan. Ini adalah kesepakatan antara yang kuat. Ini adalah aturan antara yang kuat. Xiao Lin Hai hanyalah seekor semut yang bisa dihancurkan sesuka hatinya. Ini adalah dunia di mana yang kuat berkuasa. Kerumunan bergidik dan mendesah ketakutan melihat pemandangan itu. Mereka takut akan menderita di saat berikutnya. Persaingan antara ketiga raja bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. 1276. Huff. Iblis Tuwaking. Kamu kejam. Bai Yeming tidak sembarangan menyerang King Tian Chou setelah bujukan Sue Tian Xiong. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia mendengus marah. Lalu, dia memalingkan wajahnya dengan dingin. He he. King Tian Chou mencibir saat melihat reaksi Bai Yeming, tapi dia tidak mengatakan apapun lagi. Sue Tian Xiong menghela nafas lega. Masalah di antara mereka berdua akhirnya terselesaikan. Kalau tidak, jika mereka berdua benar-benar mulai berkelahi, bukankah banyak orang yang hadir akan mendapat masalah? Setelah konflik terselesaikan, semua orang mengalihkan perhatian mereka kembali ke jurang yang dalam. Dalam sekejap mata, tiga hingga empat menit telah berlalu sementara King Tian Xiong dan Bai Yeming berselisih. Saat ini, di bawah derasnya hujan dan angin kencang, asap tebal telah menyebar seluruhnya. Lubang menakutkan itu membuat orang mengerutkan kening saat melihatnya. Siapa yang melakukan ini? Bagaimana menurutmu? Sue Tian Xiong memandang King Tian Yu dengan ekspresi rumit saat dia bertanya pada Bai Yeming. Dia sudah memiliki rencana dalam pikirannya dan matanya tertuju pada Wang Chen. Meskipun Wang Chen dan Teng Hao belum muncul, ini semakin menegaskan dugaannya. Namun, Sue Tian Xiong tidak terburu-buru menyuarakan pikirannya. Aku tidak menyangka ahli seperti itu akan disembunyikan di api penyucian tingkat 6. Kembali ke topik ini, alis Bai Yeming berkerut dan dia menghela nafas. Apa yang terjadi hari ini memang melebihi ekspektasinya. Saat dia mengasingkan diri sebelumnya, dia secara akurat merasakan fluktuasi yang datang dari arah ini. Riak itu meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Siapa yang bisa melakukan ini? Di api penyucian tingkat ke-6, tampaknya hanya dia, Sue Tian Xiong, dan Iblis Tuwaking yang memiliki kekuatan seperti itu dalam satu serangan. Siapa sebenarnya yang memiliki kekuatan seperti itu? Terlebih lagi, dia telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik sehingga tidak ada yang menemukannya selama ini. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Di bawah gerakan ini, gunung-gunung benar-benar runtuh dan bumi terbelah. Gunung-gunung runtuh, bumi tenggelam, badai mengamuk, awan gelap berkumpul, dan matahari dan bulan kehilangan kilaunya. Alis Bai Yeming berkerut saat dia memikirkan semua ini. Namun, dia tidak bisa memikirkan alasannya. Bai Yeming tidak hanya bingung, tetapi semua orang yang hadir juga bingung. Ketika mereka mendengar kata-kata Sue Tian Xiong, mereka secara naluriah melihat mereka bertiga. Sue Tian Xiong, Bai Yeming, King Tian Chou. Mungkin ketiga orang inilah yang paling memenuhi syarat untuk berbicara saat ini, bukan. Hanya mereka yang telah mencapai levelnya yang tahu betapa destruktifnya gerakan ini. Baru pada saat itulah dia menyadari betapa mengerikannya kekuatan destruktif dari kehancuran ini. Hanya mereka yang bisa menentukan siapa yang melakukan ini. Sayangnya, ekspresi Bai Yeming mengecewakan mereka. Jelas sekali, Bai Yeming tidak memberi mereka jawaban yang membuat mereka penasaran. Sangat mudah untuk mengetahui siapa orangnya. Hei hei, bagaimana kalau kita mencari tahu orang itu? Saat Bai Yeming sedang melamun, Sue Tian Xiong mengalihkan perhatiannya ke King Tian Chou. King Tian Chou tersenyum saat dia merasakan tatapan Sue Tian Xiong. Asteris desis, asteris. Saat kata-kata itu keluar, semua orang yang hadir menghirup udara dingin dalam-dalam. Apa? Apa yang dia katakan? Dia sebenarnya. Apakah King Tian Chou baru saja mengatakan bahwa di gunung yang runtuh ini, di tanah yang tenggelam ini, di dalam lubang yang dalam di mana kilat menyambar, guntur bergemuruh, dan hujan lebat. Ada seseorang yang bersembunyi. Siapa itu? Mengapa mereka belum menemukannya? Kerumunan menjadi gempar. Kebenaran tampaknya hampir terungkap. Kamu merasakannya. Bukan hanya Bai Yeming, bahkan Sue Tian Xiong pun tercengang. Dia menatap King Tian Chou lama-lama, lalu ke lubang yang dalam, dan bertanya dengan suara rendah. Ada seseorang yang terkubur di dalam lubang. Ini adalah sesuatu yang bahkan dia tidak mengetahuinya. Dia tidak menyadarinya sama sekali. Hal yang sama berlaku untuk Bai Yeming. Dia tidak mengira King Tian Chou akan merasakannya. Dia, jiwa surgawinya sebenarnya sudah begitu kuat. Tampaknya kekuatannya telah meningkat pesat selama 8 atau 9 tahun terakhir. Kekuatannya saat ini bahkan lebih tak terduga. Sue Tian Xiong bukan satu-satunya yang terkejut. Bukankah Bai Yeming juga sama? Dia adalah pesaing langsung King Tian Chou. Kemajuan King Tian Chou merupakan ancaman terbesar baginya. Siapa yang mengira King Tian Chou menjadi begitu kuat? Perasaan bahaya yang mendalam melanda Bai Yeming dalam sekejap. Perasaan itu membuatnya sedikit tidak nyaman. Sudah berapa tahun? Lebih dari 100 tahun. Dia tidak pernah merasa seperti ini selama lebih dari 100 tahun. Alis Bai Yeming berkerut. He hei, jangan terlalu dipikirkan. Saya belum mencapai level itu. Kalau tidak, he hei, apakah tempat ini masih bisa mengendalikanku? Bagaimana kalian berdua bisa berdiri di sini dan berbicara denganku? Merasakan perubahan ekspresi Suetian Siong dan Bai Yeming, King Tian Chou tersenyum dan berkata dengan dingin, ini hanyalah efek dari teknik rahasiaku. Teknik deteksi aura, Anda seharusnya sudah pernah mendengarnya sebelumnya. Teknik deteksi aura, Suetian Siong dan Bai Yeming bertukar pandangan aneh saat mendengar kata-kata King Tian Chou. Saat dia menghembuskan napas, ada sedikit kepahitan di hatinya. Tentu saja mereka tahu tentang teknik deteksi aura. Itu adalah salah satu teknik terhebat lembah white moon. Namun, sangat sulit sehingga hanya sedikit yang berhasil mengolahnya. Begitu seseorang menguasainya, mereka akan jutaan kali lebih peka terhadap semua aura di sekitarnya. Ini juga mengapa King Tian Chou bisa mendeteksi hal-hal yang tidak bisa mereka berdua deteksi, bukan? Teknik deteksi aura memiliki kemampuan seperti itu. Bai Yeming menghela napas. Sekarang teknik deteksi aura telah membuktikan kekuatan King Tian Chou, dia merasa sedikit lebih nyaman. Setidaknya, saat ini dia belum mengambil langkah itu dan mencapai level itu. Ini adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya. Ekspresi mereka rumit karena jelas sekali, pembelajaran King Tian Chou tentang teknik ini membuat keduanya menghela nafas. Jika dia berhasil mengembangkan teknik ini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mencapai King Tian Chou dalam jarak seribu meter tanpa dia sadari, bukan? Lebih penting lagi, mungkin King Tian Chou telah menemukan cara lain untuk mengambil langkah terakhir. Dia tampaknya berada di depan Suetian Siong dan Bai Yeming. Hal ini membuat mereka menghela nafas dengan emosi. Baiklah, mari kita langsung saja ke inti permasalahannya. Anak di bawah sana itu hampir tidak bernapas. He he, jika kamu tidak ingin dia mati, bawalah dia dulu. King Tian Chou berkata sambil tertawa sinis saat melihat ekspresi Bai Yeming dan Suetian Siong yang berubah. Cahaya aneh melintas di matanya saat ini. Tanpa menunggu reaksi Suetian Siong dan Bai Yeming, King Tian Chou berjalan maju dengan malas. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, dia sampai di tepi lubang. Bangkit! Kilatan tajam melintas di matanya. Dengan mendengus dingin, aura King Tian Chou membubung ke langit dan menyapu daratan. Angin kencang melonjak saat dia melambaikan kipasnya. Gemuruh! Tampaknya seperti gerakan biasa, tetapi mengandung kekuatan dan energi yang tidak terbatas. Dalam sekejap, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Bumi berguncang dan bergetar. Batu-batu besar beterbangan dan pepohonan tumbang. Debuta berujung beterbangan di langit. Di tengah kilat, hujan, dan angin kencang, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mengaduk dan mengaduk lubang yang dalam. Situasinya terbalik. Bumi melonjak dan mendidih seperti air mendidih. Di tengah gemuruh, sebagian lubang perlahan-lahan terbalik. Selain Suetian Siong dan Bai Yeming, semua orang yang hadir terkejut dengan tindakan ini. Kekuatan macam apa ini? Eksistensi yang bisa menghancurkan segalanya hanya dengan satu jentikan tangan. Ketakutan dan kekhawatiran memenuhi mata mereka saat mereka memandang King Tian Chou. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh ahli bela diri dewa biasa seperti mereka. Bangkit! Saat penonton masih sok dan ngeri, King Tian Chou melambaikan kipas putihnya lagi. Suara mendesing. Sesaat kemudian, auranya semakin tajam. Samar-samar, di tengah angin, hujan, guntur, dan kilat, di tengah debu dan kotoran yang tak ada habisnya, sesosok tubuh perlahan muncul dan mulai bangkit. Dia di sini. Semua orang menahan nafas ketika melihat sosok itu, takut mereka akan mengganggu King Tian Chou. Bibir King Tian Chou membentuk senyuman ketika dia melihat pendatang baru itu. Dengan lambayan tangannya, sosok itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah King Tian Chou dalam sekejap mata. Astaga! Sosok itu tiba dalam kilatan cahaya putih. King Tian Chou mengulurkan tangan dan dengan mudah mengambil tubuh yang babak belur dan acak-acakan itu seolah-olah sedang mengambil seekor anak ayam. King Tian Chou hanya berhenti ketika sosok itu ditangkap oleh King Tian Chou dengan satu tangan. Dengan lambayan tangannya, sosok itu menghilang ke udara dan semuanya kembali normal. Gemuru itu perlahan meredah. Debu tersebut berangsur-angsur tersapu oleh hujan deras. Bam! Dengan lambayan tangannya, sosok itu terlempar ke tanah kosong di depan orang banyak. Aku masih bernafas, belum mati. King Tian Chou tersenyum dan melambaikan kipasnya. Teng Hao Saat ini, penonton dengan jelas melihat tubuh yang dimutilasi dan berdarah-darah yang terlempar ke tanah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan untuk dilihat dan seruan alarm pun terdengar. Itu adalah suara yang menyayat hati. Kemudian, sosok tubuh berlari keluar dari kerumunan dan berhenti di depan Teng Hao. Teng Hao, itu Teng Hao. Teng Hao, kamu, kamu, ada apa? Itu adalah leluhur tertinggi keluarga Teng lainnya, Teng Biao. 1277 Teng Hai, itu adalah Teng Hai. Ekspresi Teng Biao berubah ketika dia melihat orang itu adalah Teng Hai. Siapa itu? Siapa yang akan melakukan hal seperti itu pada Teng Hai? Saat ini, Teng Biao terbakar amarah. Teng Hai, itu Teng Hai. Bagaimana? Bagaimana dia melakukan ini? Siapa yang melakukan ini? Astaga, ini Teng Hai. Itu dia. Para ahli kekuatan Tuhan di sekitarnya tercengang ketika mereka melihat Teng Hai. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang terkubur di bawah reruntuhan adalah Teng Hai. Seorang ahli kekuatan Tuhan dari keluarga Teng. Keluarga Teng adalah kekuatan yang cukup kuat di api penyucian tingkat 6. Tiga ahli kekuatan Tuhan lebih dari keluarga San. Mereka sebanding dengan keluarga Su, keluarga Kura-Kura Hitam, dan keluarga Ryu. Hanya keluarga Bai yang memiliki empat ahli kekuatan Tuhan, satu lebih banyak dari mereka. Terlebih lagi, anak tertua dari keluarga Teng, Teng Li, menduduki peringkat lima besar. Dia berada di urutan kedua setelah tiga raja dan ahli terkuat keluarga Ryu. Sekarang Teng Hai berada dalam kondisi seperti itu, segalanya menjadi tidak terkendali. Siapa itu? Siapa yang akan melakukan hal seperti itu? Semua orang saling memandang dengan ekspresi berbeda. Teng Hai, he he. Ketika King Tian Chou melihat Teng Hai, dia mencibir. Keluarga Teng dulu berada di bawahnya, bukan. Sayangnya, dengan bangkitnya anak tertua keluarga Teng, Teng Li, mereka seolah semakin lepas kendali. Dia tidak bisa diganggu. Teng Li, King Tian Chou sama sekali tidak mempedulikan mereka. Dia berencana memberi mereka pelajaran setelah dia keluar dari pengasingan. Dia ingin melihat bagaimana keluarga Teng akan melawan. Dia tidak mengharapkan seseorang untuk bertindak sebelum dia. Segalanya menjadi menarik sekarang. Teng Hai berada dalam kondisi seperti itu. Teng Li adalah keponakan Teng Li. Bagaimana reaksi Teng Li? Bibir King Tian Chou membentuk senyuman lucu. Teng Hai, itu dia. Di sebelahnya, Bai Yeming juga mengerutkan kening. Dia memandang King Tian Chou. Keluarga Teng awalnya adalah musuh King Tian Chou. Bagaimana reaksinya? Namun, Bai Yeming menghela nafas saat melihat ekspresi ceria King Tian Chou. Benar saja, keluarga Teng berselisih dengannya. Saat ini, dia mungkin sedang menonton pertunjukannya, bukan? Terlebih lagi, meskipun keluarga Teng tidak menaruh dendam padanya, dia mungkin tidak akan bereaksi apapun, bukan? King Tian Chou tidak peduli dengan hidup atau mati siapapun. Belum lagi keluarga Teng yang menunjukkan tanda-tanda memberontak. Hal ini menyebabkan Bai Yeming menghela nafas. Di saat yang sama, dia mengerutkan kening. Siapa yang melakukan ini? Dia bingung. Itu benar-benar Teng Haze, sepertinya. Berbeda dengan Bai Yeming dan King Tian Chou, pupil mata Suetian Xiong mengerut saat melihat Teng Hai. Seperti yang dia duga, masalah ini berhubungan dengan Teng He. Adapun Teng Hao, dia terkubur di bawah reruntuhan dan diambang kematian. Selain Wang Chen, sulit baginya untuk memikirkan orang lain yang bisa menjadi pelakunya. Sudah pasti Wang Chen lah yang melakukannya. Wang Chen, sejak kapan dia memiliki kekuatan seperti itu? Adegan ini, aura ini, ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh kekuatan dewa biasa. Dan dia, tiba-tiba, dia tidak bisa tetap tenang. Bagaimana Wang Chen melakukan ini? Suetian Xiong sangat penasaran dengan momen ini. Menurut pemahaman Suetian Xiong, lebih dari empat bulan lalu, Wang Chen tidak berdaya melawan Teng Haze dan hampir terbunuh. Jika bukan karena kedatangan utusan dari Gunung Sainte, Wang Chen pasti sudah mati sekarang, bukan? Anak ini bahkan belum masuk dalam jajaran kekuatan dewa. Sepertinya dia mengandalkan tubuh bintang sekolah Sing Chen untuk menandingi kekuatan dewa. Dia, mungkinkah tubuh bintangnya begitu kuat? Sepertinya itu tidak benar. Saat ini, suasana di aula tiba-tiba menjadi aneh. Setiap orang punya pemikirannya masing-masing. Leluhur King, kamu harus menegakkan keadilan bagi keluarga Teng. Teng Biao segera meminta bantuan King Tian Chou setelah raungan yang menyayat hati. Meski keluarga Teng menunjukkan tanda-tanda memberontak di permukaan, mereka tidak bisa memberontak secara terbuka terhadap King Tian Chou. Bukankah itu benar? Terlebih lagi, mereka mungkin membutuhkan bantuan King Tian Chou. Aku, hehehe, aku tidak bisa mengambil keputusan itu. Teng Li, biarkan dia pergi. Mata King Tian Chou berkilat dingin mendengar kata-kata Teng Biao. Dia mendengus. Keluarga Teng, apakah dia akan sebuah lelucon? Dia hanya penasaran siapa yang memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan dia tidak tahu. Ini membuatnya sangat ingin bertemu dengannya. Dia paling menyukai pakar seperti ini. Kata-kata King Tian Chou menyebabkan ekspresi Teng Biao berubah. King Tian Chou. Apakah dia merasakan sesuatu? Keluarga Teng ingin memberontak melawan King Tian Chou, tetapi mereka harus melakukannya secara rahasia. Tidak ada orang lain yang tahu. King Tian Chou. Hati Teng Biao tiba-tiba merasakan sedikit kepanikan dan kegelisahan. Anak ini masih bernafas. Jika kamu tidak ingin dia mati, selamatkan dia sekarang. Masih ada kemungkinan. Kalau tidak, hehehe. King Tian Chou melanjutkan, mengabaikan perasaan Teng Biao. Teng Biao terkejut dengan kata-kata King Tian Chou. Dia segera sadar dan dengan hati-hati membantu Teng Biao berdiri. Teng Biao mengeluarkan kotak diok ungu kecil dari dadanya, dan mengeluarkan pil hitam darinya. Sudut mulut Teng Biao bergerak-gerak saat dia mengeluarkan pil. Dia enggan berpisah dengannya. Seiring dengan kemunculan pil ini, aura harum langsung menyebar hingga puluhan meter. Aromanya melayang di udara, membuat orang merasa segar. Pil kelanjutan hidup, hehehe, aku tidak menyangka ini. Melihat pil ini, mata King Tian Chou bersinar karena terkejut dan dia mencibir. Pil kelanjutan hidup, saya tidak menyangka keluarga Teng akan mendapatkan pil kelanjutan hidup lagi. Ya Tuhan, ini benar-benar pil kelanjutan hidup. Semua orang di sekitarnya juga tercengang. Pil kelanjutan kehidupan adalah pil ajaib yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Seratus tahun yang lalu, seorang tabib suci melewati kesulitan dan berjalan melintasi gunung dan sungai untuk mencari harta karun langka. Dia menghabiskan banyak upaya untuk menyempurnakan 36 di antaranya. Semua kultifator kuat di dunia berkumpul di sana. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya telah memutar otak untuk mencoba mendapatkannya, tetapi tidak ada peluang sama sekali. Dikatakan bahwa hanya enam keluarga besar garis keturunan yang memperoleh pil kelanjutan kehidupan. Ada juga beberapa ahli tersembunyi dan beberapa orang yang menyumbangkan materi surgawi dan harta duniawi. Mereka juga memperoleh pil berkelanjutan kehidupan dengan susah payah. Semua orang tidak memiliki kualifikasi. Pil berkelanjutan hidup ini setara dengan memiliki kehidupan ekstra. Siapa sangka pil kelanjutan kehidupan keluarga Teng masih ada? Dan itu adalah milik Teng Biao. Banyak orang menelan ludah saat melihat pil kelanjutan kehidupan. Godaannya terlalu besar. Jika mereka tahu bahwa Teng Biao memiliki harta karun yang begitu besar, mungkin banyak orang yang sudah mengambil tindakan terhadapnya, bukan? Ketika mereka melihat Teng Biao meletakkan pil kelanjutan kehidupan di mulut Teng Hao, kerumunan dipenuhi dengan emosi. Pil kelanjutan kehidupan meleleh di mulut Teng Hao. Dalam sekejap, arus hangat mengalir ke seluruh tubuh Teng Hao. Teng Hao, yang berada di ambang kematian, merasakan sedikit peluang untuk bertahan hidup di bawah aliran arus hangat ini. Energi utamanya mulai bergerak dengan sendirinya. Setelah menyatu dengan arus hangat ini, tubuh Teng Hao terasa seperti basah kuyup oleh embun manis dan dipenuhi vitalitas. Pil kelanjutan kehidupan memang sesuai dengan namanya. Dalam sekejap mata, tubuh Teng Hao yang rusak dan luka mengerikan mulai sembuh di bawah tatapan semua orang. Adegan ini membuat banyak orang tercengang. Pil kelanjutan kehidupan memang kuat. Hmm. Setelah waktu yang tidak diketahui, tubuh Teng Hao akhirnya bergetar dan dia mengerang pelan. Teng Hao, Teng Hao. Melihat ini, Teng Biao menjadi gugup dan segera memanggil. Teng, Teng Biao, kamu, kamu, kenapa kamu ada di sini? Di bawah panggilan Teng Biao, Teng Hao perlahan membuka matanya dan menatap Teng Biao di depannya. Dia menelan ludahnya dengan susah payah dan membuka mulutnya untuk berbicara dengan suara yang sedikit serak. Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Apakah kamu baik-baik saja? Melihat Teng Hao masih sangat lemah, Teng Biao bertanya dengan cemas. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Hidup. Pil kelanjutan hidup. Anda memberi saya pil kelanjutan hidup. Setelah Teng Hao merasakan kondisi tubuhnya, dia memandang Teng Biao dengan emosional. Keluarga Teng hanya memiliki dua pil kelanjutan kehidupan. Satu diberikan kepada Teng Li 50 tahun lalu. Yang lainnya disimpan oleh Teng Biao. Siapa sangka hari ini, dia akan menggunakannya. Pil kelanjutan hidup ini sangat berharga. Bagaimana mungkin Teng Hao tidak tersentuh? Bajingan. Wang Chen. Wang Chen. Kamu bajingan. Aku akan membunuhmu. Membunuhmu dan mencabik-cabikmu. Ah. Pada saat berikutnya, Teng Hao mendapatkan kembali sedikit kekuatannya. Dia berjuang sebentar, mengatupkan giginya, dan meraum dengan ganas. Pada saat ini, matanya dipenuhi dengan kebencian. Pada saat ini, hatinya dipenuhi api amarah. Dia ingin menguliti Wang Chen, mencabut urat dagingnya, dan meminum darahnya. Dia benar-benar menderita kerugian yang sangat besar di depan Wang Chen. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Jelas bahwa kekuatannya jauh lebih kuat daripada Wang Chen, tapi dialah yang menderita kerugian besar. Tidak peduli siapa orangnya, tidak ada yang bisa mentolerirnya. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya, dan dia berada di ambang kematian. Ini membuatnya tidak bisa menelan amarahnya. Wang Chen. Apa? Wang Chen. Setelah mendengar raungan marah Teng Hao, semua orang yang hadir tercengang. Mata semua orang melebar saat mereka melihat Teng Hao dengan tidak percaya. Wang Chen. Nama ini seperti sambaran petir, meledak di hati setiap orang. 1278. Pada saat ini, saat dia bangun, Teng Hao mengeluarkan raungan kemarahan yang menyayat hati. Seluruh tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. Dia baru saja lolos dari pintu kematian, tapi dia masih gemetar ketakutan. Bagaimana dia bisa mentolerir kebencian seperti itu? Ini hanyalah hal yang tidak bisa dimaafkan. Teng Hao berteriak dengan panik. Dia harus membunuh Wang Chen dan memotongnya menjadi beberapa bagian untuk melampiaskan kemarahan dan kebencian di hatinya. Wang Chen. Wang Chen melakukan ini. Wang Chen. Bagaimana dia bisa? Di sisi lain, kerumunan menjadi kacau saat mereka melihat ekspresi ganas Teng Hao. Wang Chen. Nama ini sempat menimbulkan keributan besar. Siapakah Wang Chen ini? Meskipun ini adalah api penyucian tingkat ke-6, informasinya tidak buruk. Hal ini terutama terjadi pada Wang Chen. Nama ini sudah dikenal oleh semua orang. Dalam beberapa tahun terakhir, ini adalah nama paling populer di kalangan generasi muda di benua Tianxuan. Faktanya, Wang Chen secara samar-samar diberi gelar orang nomor 1 di kalangan generasi muda. Di usianya yang begitu muda, dia telah melakukan banyak hal yang sensasional. Dia menjadi musuh Wanjia, membunuh anak buah Wanjia, menjadi musuh keluarga San, dan menolak mau kalah. Dia memimpin keluarga Wang untuk menonjol di turnamen klan. Hal ini memungkinkan keluarga Wang, sebuah keluarga yang tidak dikenal, menjadi keluarga bangsawan baru saat ini. Dia juga seorang tetua dari sekolah Xing Chen, sebuah sekte yang telah tersembunyi selama ribuan tahun. Kemudian, bersama dengan sekolah Xing Chen, mereka memusnahkan sekte lama dan berkuasa di prefektur Hong, Yao Wang Men. Serangkaian tindakan ini benar-benar menggemparkan. Wang Chen, tidak banyak orang di benua Tianxuan yang tidak mengetahui nama ini. Yang lebih penting lagi, Wang Chen telah menarik perhatian semua orang. Dia telah menunjukkan bakat yang menakutkan dan mewarisi garis darah bela diri ilahi ketika dia menculik pengantin keluarga Ryu. Apa hubungan orang ini dengan keluarga San? Dia baru berusia awal 20-an, tapi dia sudah sangat kuat. Saya dengar anak ini sudah berada di api penyucian selama lebih dari tiga tahun. Dia bertahan di lapisan keempat selama tiga tahun. Lalu, belum lama ini, dia memasuki api penyucian tingkat kelima. Orang ini pasti akan menjadi salah satu tokoh inti benua langit yang mendalam di masa depan. Tapi sekarang, Teng Hao sebenarnya meneriakan nama Wang Chen. Bagaimana ini tidak mengejutkan? Wang Chen ini, apakah dia Wang Chen yang asli? Bukankah dia berada di api penyucian tingkat kelima? Bagaimana dia bisa memasuki api penyucian tingkat enam? Bagaimana ini mungkin? Api penyucian tingkat ke enam? Semua orang tahu apa artinya memasuki api penyucian tingkat ke enam? Kekuatan Tuhan. Bukankah itu benar? Jika dia tidak menjadi ahli perkasa Tuhan, bagaimana mungkin Wang Chen bisa memasuki api penyucian tingkat ke enam? Kekuatan keperkasaan Tuhan. Astaga, mungkinkah Wang Chen ini benar-benar menantang surga? Kekuatan Tuhan di usia awal dua puluhan. Melihat benua langit yang mendalam selama ribuan tahun, siapa yang bisa mencapai ketinggian seperti itu? Siapa yang begitu abnormal dan menentang surga? Ini sungguh sulit dipercaya. Apakah dia masih manusia? Oh benar, pada saat ini, semua orang sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresi mereka menjadi aneh. Wang Chen. Mungkinkah pendatang baru yang memasuki api penyucian tingkat ke enam beberapa waktu lalu adalah Wang Chen? Sekitar sebulan yang lalu, memang ada pendatang baru di api penyucian tingkat enam. Semua orang tahu tentang masalah ini. Namun, situasi di api penyucian tingkat ke enam berbeda dengan api penyucian tingkat lainnya. Faktanya, banyak orang baru mengenal mereka satu setengah tahun setelah mereka datang ke sini. Bahkan, ada beberapa yang sudah berada di sini selama dua atau tiga tahun sebelum dikenali. Oleh karena itu, tidak aneh jika tidak ada yang mengetahui tentang pendatang baru ini ketika dia baru saja tiba. Lagipula, di masa lalu, mereka yang bisa memasuki level ini adalah orang-orang dari klan atau senior. Tidak perlu terlalu banyak perkenalan dan pemahaman. Pada saat itu, semua orang secara alami akan tahu siapa yang telah memasuki api penyucian tingkat ke enam. Bagaimana dengan Wang Chen? Wang Chen tidak punya senior di sini. Dengan kata lain, meskipun Lin Zhan ada di sini, Wang Chen tidak memiliki kontak apapun dengan Lin Zhan. Selain itu, Wang Chen memasuki api penyucian tingkat enam dengan tergesa-gesa dan bahkan misterius. Karena itu, hingga saat ini, semua orang akhirnya mengetahui bahwa orang yang memasuki api penyucian tingkat enam sebenarnya adalah Wang Chen. Ya Tuhan! Sebenarnya Wang Chen yang memasuki api penyucian tingkat enam. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin kekuatannya meningkat begitu cepat? Memikirkan hal ini, semua orang saling memandang. Juga, apa yang terjadi dengan Wang Chen ini? Mengapa dia menjadi musuh keluarga Teng? Lebih penting lagi, Wang Chen ini, bagaimana dia, bertarung, dengan Teng Hao? Bagaimana dia bisa hampir membunuh Teng Hao? Tidak peduli apa, Teng Hao adalah seseorang yang telah memasuki alam kekuasaan Tuhan selama beberapa dekade. Bahkan jika dia bukan ahli alam kekuatan Tuhan. Namun, dia jelas bukan seseorang yang bisa dengan mudah menghadapinya. Dia bukanlah seseorang yang baru saja memasuki alam kekuatan Tuhan. Terlebih lagi, apakah Wang Chen telah memasuki alam kekuasaan dewa atau tidak, masih merupakan sesuatu yang mencurigakan semua orang. Lagipula, belum ada yang menerima berita ini. Memasuki alam kekuatan Tuhan akan menimbulkan keributan. Hal ini tidak dapat disembunyikan dari semua orang. Selama ada yang mengetahuinya, pasti akan ada berita yang menyebar. Tapi sekarang, tapi tidak ada berita seperti itu. Ini tidak masuk akal. Baiklah, meskipun Wang Chen telah memasuki alam kekuatan dewa, lalu kenapa? Teng Hao telah memasuki alam kekuasaan Tuhan selama beberapa dekade, apakah itu hanya untuk pertunjukan? Terutama domain Teng Hao, ini adalah domain ilusi. Ini bisa dianggap sebagai domain yang kuat. Hal ini membuat Teng Hao hampir tak terkalahkan. Namun, hasil saat ini jauh melampaui ekspektasi semua orang. Saat ini, ada terlalu banyak keraguan di hati setiap orang. Terlalu banyak pertanyaan yang memenuhi hati setiap orang. Wang Chen, di mata semua orang, tampaknya telah berubah menjadi kabut, misterius dan buram. Terutama Teng Biao. Dia tahu tentang Wang Chen. Atas permintaannya dan Teng Li, Teng Hu menyelinap ke lantai 5 beberapa waktu lalu untuk menemukan Wang Chen dan memastikan identitas Teng Huang. Teng Hao telah mengkonfirmasi kematian Teng Hao. Sayangnya, saat dia hendak membunuh Wang Chen, Wang Chen berhasil diselamatkan. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka telah meminta Teng Hao pergi ke api penyucian tingkat kelima berkali-kali untuk menemukan Wang Chen. Mereka harus membalas dendam. Teng Hao, itulah harapan generasi penerus keluarga Teng. Bagaimana mereka bisa menerima bahwa dia dibunuh oleh Wang Chen begitu saja? Mereka harus membalas dendam. Sayangnya, Wang Chen menghilang tanpa jejak. Siapa sangka dia akan muncul di api penyucian tingkat 6? Memikirkan hal ini, jantung Teng Biao melonjak. Apa yang sedang terjadi? Beberapa bulan yang lalu, ketika Wang Chen menghadapi Teng Hao, bukankah dia tidak mampu melawan? Dan sekarang, hanya dalam beberapa bulan, bagaimana bisa terjadi perubahan sebesar itu? Bagaimana mungkin dia, hampir membunuh Teng Hao? Teng Biao mengerutkan kening. Perasaannya lebih rumit dari perasaan orang lain. Wang Chen, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Memikirkan hal ini, Teng Biao meraung di dalam hatinya. Ancaman Wang Chen semakin besar. Itu sangat besar sehingga tak tertahankan. Teng Biao tidak bisa membiarkan Wang Chen hidup lebih lama lagi. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi musuh terbesar keluarga Teng, ancaman terbesar. Dia harus membunuh orang ini dalam buayan. Hati Teng Biao bergetar. Sedangkan yang lainnya, tanpa sadar mereka menatap Teng Hai. Mungkin hanya Teng Hai yang bisa menjawab pertanyaan di hati mereka. Bukankah itu benar? Bagaimana dengan Teng Hao? Setelah suara gemuruh, seluruh tempat tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Seolah-olah dia baru menyadari bahwa ada terlalu banyak orang di sekitarnya. Saat dia melihat King Tian Chou, Bai Yeming, dan Sue Tian Siong, ekspresi Teng Hao berubah drastis. Leluhur King, leluhur Bai, leluhur Sue. Setelah berjuang beberapa saat, Teng Hao buru-buru mencoba membungkuk. Di saat yang sama, hatinya sedang kacau. King Tian Chou, Bai Yeming, dan Sue Tian Siong sebenarnya telah muncul. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah, pertarungan antara dia dan Wang Chen benar-benar menghasilkan kekuatan dan energi yang begitu besar. Bahkan tiga leluhur telah muncul. Saat ini, Teng Hao sangat terkejut. Dia benar-benar ketakutan. Wang Chen, he he, kamu bilang Wang Chen melukaimu. King Tian Chou menyipitkan matanya dan menatap Teng Hao. Dia akhirnya berbicara. Wang Chen, nama ini cukup mengejutkan. King Tian Chou sepertinya mengetahui keberadaan Wang Chen, dan bibirnya membentuk senyuman lucu. Mulut Teng Hao bergerak-gerak saat mendengar kata-kata King Tian Chou. Dia merasa sangat pahit. Wang Chen, siapa lagi selain dia? Bahkan sekarang, dia masih memiliki rasa takut di hatinya setelah menyaksikan gerakan itu. Wang Chen itu, metode apa yang dia gunakan untuk memadatkan energi asal sedemikian rupa sehingga dia bisa melepaskan serangan gelombang energi. Teknik ini, jika bukan karena keberuntungannya, yang membuatnya mengabaikan segalanya untuk menolaknya, jiwanya pasti sudah hancur oleh gerakan itu, bukan? Langkah itu masih membuat Teng Hao gemetar ketakutan. Itu dia. Mata Teng Hao berkedip dengan kilatan yang rumit sebelum dia menjawab dengan hormat. Dia tidak berani berbohong. Dia juga tidak berani menyembunyikan apapun. Itu benar-benar dia, seorang anak yang baru saja memasuki alam api penyucian tingkat 6. Setelah menerima konfirmasi Teng Hao, mata King Tian Chou menyipit saat senyuman menggugah pikiran muncul di bibirnya. Baiklah, hehehe, aku tidak tertarik pada hal lain. Wang Chen, hahaha. Tiba-tiba, King Tian Chou tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian berbalik untuk melihat Sue Tian Xiong dan Bai Yeming. Haha, Bai Tua, Sue Tua, aku akan bergerak dulu. Hehehe. King Tian Chou tersenyum pada mereka, lalu menghilang dari tempat kejadian dalam sekejap. Saat ini, mungkin hanya Sue Tian Xiong dan Bai Yeming yang tahu bagaimana King Tian Chou menghilang, bukan? 1279. Kepergian King Tian Chou yang tiba-tiba begitu mendadak. Apa yang dia lakukan? Jawabannya sudah jelas. Setelah mengetahui bahwa Wang Chen adalah pelakunya, hilangnya King Tian Chou secara tiba-tiba pasti ada hubungannya dengan Wang Chen. Apa yang dia coba lakukan? Sue Tian Xiong dan Bai Yeming tidak bisa tetap tenang saat ini. Sue Tian Xiong khawatir King Tian Chou akan melakukan sesuatu pada Wang Chen. Bagaimanapun juga, temperamen King Tian Chou tidak dapat diprediksi. Sulit untuk memprediksi apa yang akan dia lakukan. Yang lebih mengkhawatirkan Sue Tian Xiong adalah Teng Hao sekarang dianggap sebagai salah satu anak buah King Tian Chou. Meskipun keluarga Teng memiliki motif tersembunyi, dia tetaplah bawahan King Tian Chou sebelum hal itu dipublikasikan. Sekarang Wang Chen telah mengambil tindakan melawan Teng Hao, itu sama saja dengan menyinggung King Tian Chou. Jika itu masalahnya, King Tian Chou pasti akan mengambil tindakan melawan Wang Chen. Selain itu, kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen tampaknya melebihi ekspektasi semua orang. Mungkin bakat dan kekuatan yang dia tunjukkan akan membuat King Tian Chou merasa sedikit khawatir. Akankah King Tian Chou tidak membiarkan orang seperti itu ada dan mencoba mencekik Wang Chen di buayanya? Sue Tian Xiong tanpa disadari merasa khawatir. Sue Tian Xiong memiliki perasaan unik tentang Wang Chen. Dia benar-benar tidak ingin terjadi apapun pada Wang Chen. Setidaknya, dia tidak ingin sesuatu terjadi padanya di tangan King Tian Chou. Bai Ye Ming, sebaliknya, mengkhawatirkan hal lain. Bai Ye Ming dan King Tian Chou selalu berada di pihak yang berlawanan. Dia tidak ingin King Tian Chou tumbuh lebih kuat. Perilaku King Tian Chou sepertinya menunjukkan bahwa dia sangat tertarik pada Wang Chen. Sekarang setelah dia menghilang, mungkinkah dia akan menemukan Wang Chen dan mengikatnya? Hanya dengan melihat kekuatan serangan dari gerakan ini, Wang Chen dapat menyimpulkan bahwa dia adalah pria yang menakutkan. Entah itu kebetulan atau hal lain, Wang Chen baru berusia awal dua puluhan. Masa depannya tidak terbatas. Jika King Tian Chou mengikat sekutu seperti itu, Bai Ye Ming mengerutkan kening. He he, Sue Lao, ada yang harus aku urus juga, jadi aku pamit dulu. Bai Ye Ming tersenyum pada Sue Tian Xiong karena khawatir. Sesaat kemudian, dia juga menghilang di tempat. Wang Chen tidak bisa terikat oleh Sue Tian Xiong atau King Tian Chou. Terutama King Tian Chou, inilah yang dipikirkan Bai Ye Ming saat ini. Dia harus menemukan Wang Chen sesegera mungkin. Terlebih lagi, jika perlu, dia akan mengikat Wang Chen atau bahkan melenyapkannya. Paling tidak, dia tidak bisa membiarkan dia melawan keluarga Bai dan Bai Ye Ming. Dalam keadaan seperti itu, King Tian dan Bai Ye Ming pergi satu demi satu. Segalanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga sulit bagi orang untuk bereaksi. Melihat ini, Sue Tian Xiong membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Setelah tersenyum pahit, dia menghela nafas. Tanpa disadari, saat ini, Wang Chen sebenarnya telah menjadi pusat pertikaian api penyucian tingkat ke-6. Siapa yang bisa meramalkan hal ini sebelumnya? Ini sungguh tidak terpikirkan. Sebelum hari ini, meski nama Wang Chen dikenal banyak orang. Namun, di hati orang-orang, dia adalah bintang yang sedang naik daun. Tapi sekarang, bobotnya sudah cukup. Tidak ada yang bisa meremehkan berat badannya. Dia tidak hanya menjadi pusat pertikaian di api penyucian tingkat ke-6, tetapi dia juga menjadi pusat pertikaian di seluruh benua langit yang mendalam. Ini benar-benar tidak terpikirkan. Pada saat ini, hanya Suetian Siong dan beberapa orang lainnya yang tahu bahwa mulai saat ini dan seterusnya, Wang Chen telah resmi melangkah ke inti benua langit yang mendalam dan memiliki tempatnya sendiri. Dia akhirnya melangkah ke panggung yang diimpikan banyak orang sebagai seorang ahli. Baiklah, aku akan bergerak dulu. Saat Bai Yeming menghilang, Suetian Siong menghela nafas dan berkata kepada orang banyak. Dia berharap bisa menemukan Wang Chen terlebih dahulu. Dia sangat penasaran bagaimana Wang Chen bisa menampilkan serangan yang begitu mengerikan. Pada saat yang sama, Suetian Siong sangat berharap untuk menemukan Wang Chen terlebih dahulu. Jika memungkinkan, paling tidak, dia tidak bisa membiarkan Wang Chen diikat oleh King Tian Siong atau Bai Yeming. Jika dia terikat oleh salah satu pihak, maka mungkin, babak baru perang di api penyucian tingkat ke-6, atau bahkan babak baru perang di benua langit yang mendalam, akan dimulai. Pada saat itu, pasti akan terjadi pertumpahan darah. King Tian Chou, Bai Yeming, dan Suetian Siong, tiga ahli terkuat, sebenarnya telah pergi satu demi satu. Ini sangat mendadak sehingga semua orang yang hadir saling memandang dengan ekspresi aneh. Melihat ke arah ketiganya pergi, mereka bertukar senyum pahit dan menatap Teng Hai dengan ekspresi aneh. Kemudian, mereka menghela nafas dan pergi satu demi satu. Ketiga raja telah pergi, masalahnya sudah diketahui, begitu pula orang yang melakukan ini. Apakah mereka perlu tinggal di sini? Saat ini, semua orang lebih mengkhawatirkan Wang Chen. Secara khusus, ada beberapa orang yang hadir yang semakin penasaran dengan Wang Chen. Di mana Wang Chen berada sekarang? King Tian Chou, Bai Yeming, atau Suetian Siong, siapa yang akan menemukan Wang Chen lebih dulu? Tampaknya hari-hari di api penyucian tingkat 6 tidak akan damai mulai sekarang. Setelah bertahun-tahun terdiam, dengan kemunculan Wang Chen, situasi di api penyucian tingkat 6 sepertinya telah rusak. Pada saat ini, situasi di api penyucian tingkat 6 mulai miring, dan tanda-tanda badai mulai terlihat. Saat semua orang pergi, hanya Teng Biao dan Teng Hai yang tersisa di tempat berantakan ini dalam sekejap mata. Dengan bantuan pil pengisian kehidupan, luka Teng Hai telah pulih secara signifikan. Seperti yang diharapkan dari pil ajaib yang bisa menghidupkan kembali orang mati. Efek penyembuhannya memang sangat kuat. Setelah semua orang pergi, ekspresi Teng Hai menjadi lebih ganas. Wang Chen, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Ah! Pada saat ini, ketika dia memikirkan tentang apa yang terjadi hari ini, hatinya masih dipenuhi amarah. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Sekarang, lebih dari separuh ahli di api penyucian mengetahui apa yang terjadi hari ini. Mereka semua tahu bahwa dia telah diberi pelajaran oleh seorang bocah nakal dan hampir kehilangan nyawanya. Saat dia memikirkan hal ini, dia merasa sangat cemberut. Dia telah kehilangan seluruh wajah dan reputasinya. Dalam beberapa hari, tidak hanya seluruh api penyucian, tetapi bahkan seluruh benua langit yang mendalam akan mengetahui masalah ini. Bagaimana dia bisa memantapkan dirinya di benua langit yang mendalam? Bukan hanya dia, reputasi keluarga Teng juga akan mengalami pukulan besar kali ini. Saat dia memikirkan semua ini, Teng Hai memiliki keinginan untuk menjadi gila. Wang Chen, bagus, sangat bagus. Teng Biao, yang berada di sampingnya, memasang ekspresi yang sangat jelek saat dia mendengus sambil mengertakkan gigi. Temukan Wang Chen dan bunuh dia. Setelah menarik napas dalam-dalam, Teng Biao mendengus. Saat suaranya turun, dia melirik Teng Hai dan mengerutkan kening. Kembalilah dan pulihkan dulu. Serahkan masalah ini padaku. Paman Teng Li dan aku pasti akan membunuh Wang Chen. Reputasi keluarga Teng tidak bisa dihancurkan oleh Wang Chen. Tidak, aku ingin pergi. Saya ingin membunuh Wang Chen, saya ingin membunuh bajingan itu. Mendengar perkataan Teng Biao, Teng Hai berteriak enggan. Anda, apakah kamu belum cukup mempermalukan dirimu sendiri? Saat ini, kami telah menjadi bahan tertawaan semua keluarga besar. Anda masih ingin pergi dan mempermalukan diri sendiri? Huff, kembali dan pulihkan diri. Anda tidak perlu terlibat dalam masalah ini. Mendengar Teng Hai masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu, Teng Biao semakin marah. Bunuh Wang Chen. Apa hak Teng Hai untuk membunuh Wang Chen? Jika bukan karena dia, jika bukan karena pil berkelanjutan kehidupan, dia pasti sudah kehilangan nyawanya. Bunuh Wang Chen. Apa haknya dia mengucapkan kata-kata seperti itu? Bukankah dia sudah cukup mempermalukan dirinya sendiri? Kemarahan Teng Biao membumbung tinggi ke langit. Setelah mengatakan ini, Teng Biao memelototi Teng Hai, melambaikan tangannya dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Teng Li. Saat ini, Teng Biao akan menemukan Teng Li. Dia akan mencari pemimpin keluarga Teng. Teng Lilah yang harus menangani masalah ini. Bahkan Teng Biao tidak yakin bisa membunuh Wang Chen. Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen terlalu menakutkan. Bahkan Teng Biao pun tidak percaya diri. Teng Biao, yang selalu berhati-hati, tidak akan mengambil risiko seperti itu. Bajingan. Melihat Teng Biao pergi, Teng Hai mengerutkan alisnya dan meraung dengan suara rendah. Teng Biao. Teng Biao terkutuk itu sebenarnya sedang tertawa dan menceramahinya sekarang. Hak apa yang dia miliki? Hak apa yang dia miliki? Jika Teng Biao ini tidak disukai oleh Teng Li, apa yang bisa dia lakukan? Jika ayahnya tidak meninggal demi keluarga, apakah dia akan mendapatkan posisinya saat ini dalam keluarga? Apakah pil berkelanjutan akan jatuh ke tangannya? Sejak kecil, Teng Biao selalu bersaing dengannya. Bagaimana Teng Biao lebih kuat darinya? Dari segi kekuatan, Teng Hai tidak pernah menyangka bahwa dirinya lebih lemah dari Teng Biao. Terutama Teng Biao, domainnya hanyalah domain kontrol paling dasar. Hak apa yang dia miliki untuk mengatakan bahwa dia kuat? Dibandingkan dengan wilayah ilusinya, apakah Teng Biao itu beraninya tidak ada orang yang memberiku pelajaran? Ekspresi Teng Hai terus berubah. Apakah dia tidak ingin dia terlibat dalam masalah ini? Apakah dia ingin keluarga meminta pertanggung jawabannya? Atau apakah dia ingin aku membunuh Wang Chen dan kemudian mengambil pujian dari keluarga? Aku tidak akan membiarkanmu sukses, Teng Biao, jangan pernah memikirkannya. Wang Chen, aku akan membunuhnya, aku akan membunuh Wang Chen. Ah. Setelah beberapa lama, Teng Hai mengertakan gigi dan meraung. Kali ini, dia tidak akan memberi kesempatan lagi pada Teng Biao. Adapun membunuh Wang Chen, Teng Hai yakin. Kali ini, di satu sisi, dia meremehkan Wang Chen. Di sisi lain, dia tidak cukup memahami Wang Chen. Kekuatan teknik aneh Wang Chen terlalu menakutkan. Namun, dia tidak mendapat kesempatan lagi. Selama dia siap, teknik Wang Chen tidak akan mampu menghadapinya. Tanpa ancaman dari teknik ini, dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan Wang Chen. Sudut mulut Teng Hai melengkung menjadi senyuman dingin saat dia menghirup udara kotor. Sosoknya melintas dan dia mengejar ke arah di mana Wang Chen melarikan diri. Keluarga Teng tampaknya tidak bersatu dan kooperatif seperti yang dia bayangkan. 1280. Wuss. Angin bersiul di telinganya. Pemandangan di sekitarnya dengan cepat menyusut. Di bawah kecepatan tinggi, angin dingin yang menggigit membuat pipinya sakit. Wang Chen mengerutkan alisnya dengan erat saat ini. Wajahnya sedikit pucat. Dalam satu tarikan napas, dia telah menempuh perjalanan lebih dari 100 mil. Selama ini, Wang Chen bahkan tidak punya waktu untuk istirahat. Jika itu adalah orang normal, mereka akan terbunuh oleh serangan Teng Hao. Bagaimana mungkin melakukan perjalanan sejauh ini dalam satu tarikan napas? Hanya Wang Chen, yang mengandalkan kekuatan fisiknya yang tak tertandingi untuk bertahan. Namun, luka internalnya menjadi semakin serius. Kurangnya perawatan yang tepat waktu membuat lukanya semakin menyebar. Bahkan kekuatan bintang, yang secara otomatis memperbaiki luka Wang Chen, tidak dapat lagi mempertahankan kondisinya saat ini. Off. Dia memuntahkan setegup darah. Butir-butir keringat dingin mengalir di pipi Wang Chen. Berengsek. Setelah batuk setegup darah, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Tingkat lukanya masih di luar imajinasinya. Pada saat ini, Wang Chen merasa seolah-olah organ dalamnya telah berpindah posisi. Dia merasa seluruh tulang di tubuhnya akan patah. Wuss. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menahan perluasan luka-lukanya. Seratus mil terasa sangat jauh. Namun, Wang Chen tahu bahwa masih sulit untuk memastikan keselamatannya. Seratus mil jauhnya, situasi di sana mungkin menarik perhatian banyak ahli, bukan? Berdasarkan situasi di tempat kejadian, mereka akan dapat menentukan bahwa dia ada hubungannya dengan masalah ini dalam waktu yang sangat singkat. Apakah keluarga Teng akan menghindarinya? Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mengejarnya saat itu? Terutama Suetian Siong, kemungkinan besar dia adalah orang pertama yang menebak bahwa dialah pelakunya. Kemudian, memikirkan hal ini, hati Wang Chen dipenuhi kecemasan. Saat ini, dia harus mencari tempat untuk segera bersembunyi, menetap, dan memulihkan diri dari luka-lukanya. Jika tidak, mengejar dua kultifator kekuatan dewa lainnya dari keluarga Teng saja sudah cukup untuk membunuh Wang Chen. Melihat sekeliling, Wang Chen mengerutkan kening. Sepertinya tidak ada tempat yang bagus untuk bersembunyi. Asteris mengaum. Saat Wang Chen hendak terus bergerak maju, raungan marah tiba-tiba terdengar. Raungan ini sangat keras dan tajam. Bayangan hitam melintas, menghilang dari pandangan Wang Chen. Tidak baik. Rasa ancaman yang kuat meningkat. Saat berikutnya, ekspresi Wang Chen berubah drastis, dan dia tahu bahwa situasinya tidak baik. Puci. Darah berceceran di mana-mana. Dalam sekejap mata, beberapa luka muncul di dada Wang Chen, dan darah segar muncrat. Ada beberapa bekas cakaran. Wang Chen terluka. Pada saat ini, dia, yang terluka parah, tidak punya cara untuk menghindari serangan diam-diam seperti itu. Binatang Ajaib. Wang Chen dengan cepat menentukan identitas pihak lain. Terlebih lagi, dia yakin bahwa binatang Ajaib yang menyergapnya saat ini tidak terlalu kuat. Mungkin itu adalah binatang Ajaib yang baru saja memasuki alam kekuatan Tuhan. Setidaknya, dibandingkan dengan Teng Hao, binatang Ajaib ini jelas tidak kuat. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu lemah? Namun meski begitu, meskipun dia tahu bahwa binatang Ajaib ini tidak kuat, Wang Chen masih mengerutkan kening, dan ekspresinya cemas. Sekarang, dia sudah terluka parah. Darahnya mendidih, organ-organnya terkilir, dan esensi sejatinya tersebar. Pada saat ini, bahkan seorang kaisar seniman bela diri akan kesulitan menghadapinya, apalagi binatang Ajaib, meskipun itu hanya tahap awal dari alam kekuatan Tuhan, itu sudah cukup. Saat ini, cukup berurusan dengan Wang Chen. Dia dikirim terbang dalam keadaan yang menyedihkan. Rasa sakit yang menusuk membuat Wang Chen menangis tanpa henti. Hehehe. Pada saat Wang Chen dikirim terbang, ledakan tawa menyeramkan terdengar. Sesaat kemudian, bayangan hitam itu melintas, dan dalam sekejap mata, ia berubah menjadi seorang pria parubaya. Binatang iblis tingkat dewa sudah bisa bertransformasi. Pria parubaya ini adalah inkarnasi dari bayangan hitam. Pada saat ini, Wang Chen bahkan tidak melihat dengan jelas jenis binatang iblis apa itu. Hal ini membuat Wang Chen semakin tertekan dan tidak mau. Jika dia berada di puncaknya, bahkan jika dia tidak bisa membunuh binatang iblis ini, berdasarkan kekuatannya, tidak akan menjadi masalah untuk melawannya. Tapi sekarang, pada saat ini, ancaman kematian sepertinya kembali menyelimuti Wang Chen. Ada banyak ahli, dan selalu ada gunung yang lebih tinggi. Di benua Tian Suan ini, di dunia ini, Wang Chen sekali lagi menyadari betapa lemah dan tidak berartinya dia. Ternyata arus dirinya masih terlalu lemah. Terlalu banyak keberadaan yang dapat mengancam hidupnya. Cacing rendahan, pergilah ke neraka. Sementara Wang Chen mengeluh tanpa henti, sementara Wang Chen diam-diam mengeluh, sosok pria parubaya berjubah hitam itu melintas, dan dalam sekejap mata, dia menerkam ke arah Wang Chen lagi. Sudah lama sejak dia mencapai api penyucian tingkat 6. Selama periode waktu ini, dia sangat berhati-hati. Sebab, meski kekuatannya sudah cukup kuat, itu hanya relatif. Di tempat seperti api penyucian tingkat 6, kekuatannya tidak ada apa-apanya. Dia hampir terbunuh beberapa kali. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain bersembunyi di tempat ini. Siapa sangka hari ini, akan ada kekuatan Tuhan yang terluka parah datang ke rumahnya. Bagaimana binatang iblis ini bisa menyerah? Ini adalah kesempatan besar baginya untuk membunuh kekuatan Tuhan ini. Selama dia membunuh kekuatan Tuhan ini, dengan kemampuannya, ketika saatnya tiba. Dia dapat dengan mudah menggunakan identitas kekuatan Tuhan ini untuk hidup secara terbuka di api penyucian tingkat ke-6 ini. Dia tidak akan melepaskan kesempatan ini. Saat dia mengulurkan tangannya, kelima jarinya tiba-tiba menjadi sangat menakutkan. Taring tak berakar dengan cepat tumbuh, berubah menjadi cakar tajam dan ganas yang menebas dada Wang Chen. Jangan pernah memikirkannya. Melihat adegan ini, wajah Wang Chen berubah drastis. Sebelum mendarat di tanah, dia dengan paksa memutar tubuhnya di udara dan menghindar ke samping. Puci. Gerakan ini membuatnya semakin terluka. Tubuhnya, yang sudah terluka parah, pada saat ini, tidak dapat menanggung beban seperti itu, menyebabkan Wang Chen memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat, Wang Chen menghindar ke samping dalam keadaan menyesal. Puci. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menghindar, kecepatan pria parubaya berjubah hitam itu terlalu cepat. Lengan Wang Chen terluka sekali lagi. Sebuah luka robek. Dalam sekejap, itu mengalir keluar. Momen ini sangat mempesona dan menggetarkan jiwa. Bajingan, jangan pernah memikirkannya. Wang Chen mengerutkan alisnya dan berteriak dengan marah ketika dia melihat binatang iblis itu tiba-tiba berhenti dan menerkamnya lagi. Mengepalkan giginya, dia tiba-tiba membuka delapan gerbang tersembunyi dalam. Dia harus melawan, dia tidak bisa terus bersikap pasif seperti ini. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Sekarang, meskipun dia tidak mengetahui identitas binatang iblis ini, Wang Chen dapat merasakan bahwa binatang iblis ini adalah binatang iblis yang unggul dalam kecepatan. Binatang iblis seperti itu adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Kecepatan adalah yang paling sulit. Kecepatan adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Jika dia tidak membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan binatang iblis seperti itu. Pu Chi Namun, pada saat Wang Chen membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, rasa sakit yang menusuk menyebar ke setiap saraf dan setiap sel di tubuhnya. Hal ini menyebabkan Wang Chen memuntahkan setegup darah. Sekarang, tubuhnya tidak dapat menahan dampak dari delapan gerbang tersembunyi dalam. Seluruh tubuhnya terasa seperti akan hancur. Pu Chi Setegup darah lagi muncrat. Saat ini, wajah Wang Chen menjadi sangat mengerikan. Hehehe, mati. Pada saat inilah sosok hitam berubah menjadi hantu dan tiba di depan Wang Chen. Bang Bang Dengan bunyi gedebuk, Wang Chen terlempar ribuan meter jauhnya dalam sekejap. KKK Wang Chen dapat dengan jelas mendengar bahwa tulang dada sepertinya telah runtuh dan hancur berkeping-keping. Rasa sakit yang menusuk seperti ini membuat Wang Chen merasa bahwa pada saat ini, dunia seakan berputar. Dia hanya merasa langit seakan menjadi gelap, dan dunia seakan menjadi gelap. Saat dia terbatuk, samar-samar dia bisa melihat beberapa bagian organ dalam dan beberapa bagian tulang diludahkan. Jika itu adalah orang biasa, pukulan ini akan membunuh mereka. Wang Chen mengandalkan tubuh bintangnya untuk bertahan. Tepatnya, tubuh bintang bukan lagi tubuh fisik biasa. Ini sudah menjadi kumpulan energi. Selama saripati dan darahnya tidak mati, kehidupan tidak akan berhenti. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat diandalkan oleh Wang Chen saat ini. Setelah terbang ribuan meter jauhnya, dalam sekejap mata, Wang Chen terpaksa berada di tepi tebing. Ledakan Tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah dan berguling 30 atau 40 meter jauhnya. Wang Chen hampir jatuh langsung dari tebing. Hehehe, reptil, mati. Sebelum Wang Chen bisa mengatur nafas, sosok hitam itu sekali lagi mendekat di depan Wang Chen. Itu benar-benar maju selangkah demi selangkah. Ini benar-benar pukulan yang fatal. Jejak kengerian melintas di mata Wang Chen. Muridnya, pada saat ini, berkontraksi dengan hebat. Tidak, saya tidak bisa membiarkannya berhasil. Jika itu adalah prajurit biasa, Wang Chen mungkin masih bertarung. Paling-paling, dia akan mati. Karena selama sari dan darahnya masih ada, hidupnya tidak akan berhenti. Jika itu adalah seorang pejuang, paling banyak, itu akan menghancurkan tubuhnya saat ini lagi. Tapi jika itu adalah binatang ajaib. Binatang ajaib sangat ganas, haus darah, dan karnivora. Jika dia dibunuh oleh binatang ajaib ini, dia pasti akan menelannya hidup-hidup. Dengan kemampuan binatang ajaib, menelan mangsanya hidup-hidup adalah hobi mereka. Selain itu, daging dan darah mangsanya dapat dengan cepat menghasilkan energi, membantu mereka meningkatkan kekuatannya. Semakin kuat mangsanya, semakin banyak energi yang bisa diberikannya. Binatang iblis ini pasti tidak akan menyerah begitu saja pada tubuh fisiknya. Itu akan menelannya bersama esensi dan darahnya. Jika itu yang terjadi, hidupnya akan berakhir sepenuhnya. Wang Chen tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Memikirkan hal ini, dia tanpa sadar melihat ke arah tebing. Sambil meraung, Wang Chen mengertakkan gigi dan membuat keputusan. Melompat. Dia tidak akan membiarkan binatang ajaib ini berhasil bahkan jika dia harus mengorbankan nyawanya. Meskipun tebing ini tingginya puluhan ribu meter dan dia tidak dapat melihat dasarnya, jika dia melompat ke bawah, bahkan tubuh bintangnya pun mungkin tidak akan mampu bertahan. Esensi dan darahnya bahkan mungkin terkoyak dan berserakan di mana-mana, menghilang tanpa bekas. Tapi setidaknya ada secerca harapan. Dengan secerca harapan terakhir ini, Wang Chen membuat keputusan untuk melompat dari tebing.